Kisah pedang bersatu padu jelit tiga. Sedang lain orang panas hatinya dan menjadi gusar, Sinona tetap sabar, bahkan lagi-lagi ia tertawa geli. Perlu apa menanti hingga di lain kali katanya. Sekarang juga aku sudah tahu. Kau tahu apa Gio Kho Heran. Tahu bahwa kau benar-benar memenangkan dirimu sendiri. Parasnya si anak muda menjadi pucat, tangannya meraba gagang pedangnya. Apakah kau sengaja hendak menghinai aku? Ia menanya, suaranya dalam. Mana aku berani? Mana aku berani sahut, Sinona? Aku hanya memikir untuk menanyakan satu hal padamu. Silahkan. Menurut kata-kata kau, merampas barang-barang bingkisan karena ada keperluannya yang besar, berkata Sinona. Dan itu pun bukan untuk kepentingan pribadimu sendiri. Kalau begitu, maka semua barang bingkisan di kolong langit ini pastilah kau hendak merampasnya, bukan? Bukankah itu artinya cuma kau yang diizinkan merampas dan lain orang tidak boleh? Tidak salah, Nona. Memang semua barang bingkisan hendak aku merampasnya. Lain orang bukannya tidak boleh turut merampas, hanya perampasan itu mesti aku ketahui terlebih dulu. Jikalau kau terlebih dulu tidak mendapat tahu kalau sampai terjadi begitu maka teranglah sebab. Sebab dari perampasan itu tidak sama dengan sebab-sebab perampasanku. Kalau begitu, tidak dapat aku tidak mencampurinya tahu. Nona, aku tidak tahu apa perlunya kau merampas barang-barang bingkisan itu, akan tetapi rasanya perlu aku memberitahukan kau. Dengan perbuatanmu ini kau bakal membangkitkan amarahnya semua orang gagah di seluruh negeri. Nona itu masih tetap dengan sikapnya yang tenang. Ia tertawa pula. Jangan kau menggertak aku, katanya. Aku tidak takut digertak. Umpama kata benar semua orang gagah di seluruh negara telah memilih dan mengangkat kau menjadi kepala perampasan. Bagian bingkisan ini itu masih belum dapat membuat aku puas. Bagaimana, eh? Cobalah kau omong biar jelas. Sebenarnya di bagian manakah yang aku mementingkan diriku sendiri? Dan bagaimana caranya supaya aku dapat membuat kau puas? Nona itu tertawa-tawar. Kau bilang kau hendak merampas semua barang bingkisan dari semua provinsi. Baik. Sekarang aku hendak tanya kau, kenapa kau bersikap lain terhadap barang bingkisan dari provinsi Inlam? Kenapa kau melepaskannya? Bahkan kenapa kau memberikan orang sehelai bendera sebagai perlindungan untuk barang bingkisan itu? Ditanya begitu, Giyokho Bungkam. Di antara aku dengan Kengsim dan Boklin ada hubungan yang sulit, mana dapat di dalam satu saat seperti ini aku menjelaskannya semua pikirnya. Nona Leong tertawa terbahak. Bagaimana? Bukankah pertanyaanku tepat? Nah cukup sudah. Aku tidak mau memperdulikan kau, maka kau juga jangan memperdulikan aku. Siapa yang mempunyai kepandayan, dialah yang merampas. Eh, eh, dengar itu. Kembali ada langganan datang mengantarkan diri. Bagaimana sekarang, kau yang merampas atau aku? Giyokho memasang kuping. Benar di luar kuil terdengar tindakan kaki orang. Ia segera melirik kepada si Nona. Kita melihat dulu biar terang, baru kita bicara lagi sahutnya. Sembari berkata, ia berlompat ke Gordon Malaikat di dalam mana ia menyembunyikan dirinya, lah mengambil tempat di belakang patung. Di dalam hatinya, ia kata, kenapa di dalam satu malam beruntun ada datang dua rombongan barang bingkisan dari dua provinsi? Laganya di dalam kalangan Kangou cuma ada satu partai Tiang Sibon yang sesat itu. Apakah mungkin pengantar-pengantar dari lain-lain provinsi mau berlaku sebagai partai ini yang mondok justeru di dalam sebuah kuil tua? Giyokho pun berpikir lebih jauh, karena si Nona Leong tidak mempercayai ia, ia juga sungkan mempercayai Nona itu. Pengah ia berpikir itu, mendadak hidungnya terhembuskan bau yang harum, hingga ia terperanjat. Ia lantas mendapat tahu yang si Nona Leong pun turut menyembunyikan diri di belakang patung Malaikat itu. Tubuh patung bukannya kecil, akan tetapi dua orang mesti bersembunyi di situ, itulah lain. Dengan begitu, tidak dapat orang tidak berdiri berendeng dan hampir nempel rambut di samping kuping dengan rambut di samping kuping. Hati Giyokho berdenyutan mukanya pun dirasakan panas. Dengan lantas ia menggeser sedikit tubuhnya, atau si Nona segera berbisik di kupingnya, orang yang datang ini mungkin bukan sembelarang orang. Aku hendak melihat dulu dengan jelas, baru kita bicara pula. Adalah di itu waktu, dua orang terlihat bertindak masuk. Kapan Tio Giyokho telah melihat tegas dua orang itu, ia sedikit terkesiap. Ia tahu mereka itu, seorang tosu atau imam, dan seorang mahasiswa usia pertengahan, ialah Ko Intojin serta Kuk Yogi. Memang mereka bukan sembelarang orang, merekalah murid-murid paling kesohor dari Butongpei. Chiang Bunjin, atau ketua dari partai itu, Ki Uji Totiang, sudah berusia lanjut, kalau ada urusan, selamanya dua muridnya ini yang mengurusnya. Lebih-lebih si orang Shiku itu, dia paling dipercaya ketuanya, atau gurunya, hingga dia mirip dengan wakil ketua. Hingga di dalam kalangan rimba persilatan ada sebutan, ingin menghadap Ki Uji, bertemu dulu Ki Uji. Setibanya di dalam, Ko Intojin memperdengarkan seruan kaget perlahan. Kusuteliat katanya. Bukankah mereka ini orang-orangan kayu dari Chiok Tiang Lo dari Kiang Sibun? Mungkinkah sulap hantu mereka telah ada orang yang pelecahkan? Mendengar itu, Nona Leong menoleh kepada Tio Giok Ho, ia mengasih lihat lo menjenaka, lidahnya pun diulur. Ialah yang menghajar dua orang itu. Sekarang ia merasa bahwa pengetahuan atau pengalamannya tentang dunia kangau masih berbatas, karena kedua mayat itu ia tidak sempat membereskannya dulu. Kuki Uji tertawa lebar. Permainan sulap kena dipecahkan masih tidak apa katanya. Hanya dua manusia kayu ini telah kena dirodet perutnya, dengan hilang jantungnya, itulah hebat. Memang barang bingkisan dari Provinsi Olam telah disembunyikan di dalam itu manusia kayu, tentulah si orang shiku itu maksudkan barang bingkisannya yang berharga besar seumpama kata seharga sebuah kota. Tio Giok Ho hampir tertawa mendengar kata-kata si mahasiswa shiku itu. Ia kata di dalam hatinya perkataannya Kiyogi ini menarik hati. Sama-sama mahasiswa tetapi dia tidak memuakan seperti tiat kengsim. Ketika itu, air mukanya Ko Into Jin lantas berubah. Sute, mari kita pergi katanya keras. Agaknya perasaannya tegang sendirinya. Eh Suheng, apakah artinya ini tanya Kiyogi? Apakah kau telah melupakan urusan yang dijanjikan? Kita dengan si dua orang seciok dari Kiyang Sibun itu menanya Suheng itu si kakak seperguruan. Biarlah mereka itu jalan di muka, untuk menolongi kita membuka jalan, sahut Kiyogi tenang, kita harus membantu mereka, untuk saling membantu, benar begitu, bukan? Tidak salah berkata Ko Into Jin. Sekarang ini barang bingkisan mereka telah kena orang rampas, rupa-rupanya si perampas masih belum pergi jauh, maka mungkin sekali, sedikitnya, kita dapat menyusul mereka. Umpama kata kita tidak dapat menyandak mereka, kita pasti akan bertemu sama kedua si ciok itu, kepada mereka kita menjadi boleh meminta penjelasan. Apakah Suheng memikir untuk merampas pulang barang bingkisan itu? Kiyogi menanya kakak seperguruannya itu. Harus diingat dengan si ciok tua kita tidak membuat itu macam perjanjian. Mereka itu menggunakan sulap hantu dari mayat hidup mereka, untuk melakukan perjalanan selaksali, kalau mereka kehilangan barang bingkisan yang dilindungi mereka, pantas saja. Ah, Sute, tidak dapat kau bicara secara demikian, berkata Ko Into Jin. Benar Partai Ki Yang Si Bun itu tidak disukai kau merimba persilatan, akan tetapi karena bersama-sama mereka kita terhitung orang-orang yang melindunginya, setelah kita memberikan janji bantuan. Kita walaupun sebelumnya tidak ada dibikin. Perjanjian tanggung jawab toh kita mesti. Menanggungnya bersama. Kedua si ciok itu bukannya orang-orang lemah, berkata Kiyogi, mereka pun mempunyai senjata mereka yang beracun, bahkan mereka diiring pula dua murid kepala mereka, maka kalau mereka toh sampai kena dirampas, pastilah si perampas mempunyai kepandayan yang tak disebawahan kepandayan kita. Kita peduli apa siapa mereka kata Ko Into Jin, suaranya tetap. Kita tidak dapat tidak memegang janji kita sebagai laki-laki, tidak peduli terhadap pihak Ki Yang Si Bun. Kalau kita melenyapkan kepercayaan, mana dapat kami disebut Partai Butong Pei? Sebenarnya Ki U Gi masih hendak bicara pula, tetapi melihat ketegakan Su Heng itu, ia terpaksa mengalah. Jikalau pikiran Su Heng sudah tetap, baiklah, aku menurut, katanya. Giyok Hau kaget juga. Benerlah mereka ini ada pelindung-pelindung yang diundang untuk barang bingkisan Provinsi Owipa itu. Hanya aneh mereka. Kecuali pedang mereka, mereka kelihatan tidak membawa barang lainnya, dan pakaian mereka juga tidak mencurigakan di tubuh mereka tidak ada. Sesuatu yang muncul. Maka itu, bingkisan itu terdiri dari barang apa dan dimanakah disembunyikannya? Bagus, Sute berkata Ko Into Jin. Asal kita berdua bersatu hati dan bersatu tenaga, tidak peduli musuh bagaimana tangguh, belum tentu mereka sanggup menindih kita. Maka, apakah yang kita buat takut? Nah, mari kita berpisahan, kita mencari si perampas itu. Siapa yang melihat musuh, dia mesti memberi isyarat dengan bersiul panjang. Kiyogi tertawa lebar. Buat apa kita mencari jauh-jauh katanya? Aku khawatir sahabat-sahabat perampas barang bingkisan itu masih berada di dalam kubil ini, dan lantas dia berseru nyaring, sahabat-sahabat, entah sahabat-sahabat dari kalangan mana, silahkan keluar untuk bertemu sama kita. Tidak heran kalau orang Shiku ini berseru demikian. Gio Kho dan si Nona Leong berdesakan tanpa mereka merasa, mereka membuat Gordon bergerak sedikit, dan Kiyogi yang waspada dan matanya jeli lantas saja melihatnya dan menjadi bercuriga. Hampir berbareng sama seruan orang itu, tuhuhnya Gio Kho berlompat keluar dengan pesat sekali. Sungguh dia sangat gesit pikir Ko Into Jin dengan kagum. Tapi, setelah melihat rupa orang, ia agaknya tercengang. Ia seperti mengenali anak muda ini tetapi tidak lantas mengingatnya. Tidak demikian dengan ku Kiyogi, yang menjadi keheran-heranan. Kau! Kau si Nona Leong cu tegurnya. Kiyogi berotak terang sekali, ingatannya kuat, dari itu segera ia kenali pemuda itu. Kira-kira enam atau tujuh tahun dulu, tengah membuat perjalanan, Tio Tan Hong lewat di gunung Butong San ketika itu ia ada bersama Xiao Hou Chu. Yang ia ajak, maka ia ajak muridnya itu mampir di itu gunung menjenguk Kiyogi Totiang, ketua Butong Pei. Ko Into dan Kiyogi senantiasa mendampingi guru mereka, mereka melihat Xiao Hou Chu, maka itu, setelah tercengang sejenak, Kiyogi segera mengenalinya. Tio Giok Hou merangkap kedua tangannya memberi hormat. Sudah lama kita tidak pernah bertemu, harap dua saudara baik-baik saja katanya sambil tertawa. Benar akulah Xiao Hou Chu yang dulu itu. Ko Into membalas hormat. Sekarang ini lociam poet Tio Tai Hiap ada di mana ia menanya. Ketika itu usianya Tia Tan Hong baru 40 kurang lebih, dia ada terlebih muda beberapa tahun dari ini imam, akan tetapi nama Tan Hong sangat terkenal dan dalam tingkat derajat, dia seimbang dengan Kiyogi Totiang, gurunya. Dari itu, Ko Into memanggil lociam poet terhadapnya. Guruku masih ada di Congsan di tali, sahut Giyok Hou. Selama beberapa tahun ini suhu tidak pergi kemana-mana. Eh, Tio Xiao Hiap, mengapa kau bersembunyi di sini? Kemudian Ko Into menanya pula. Bukankah tadi telah terjadi perampasan barang-barang yang dilindungi oleh Chiok Chiat dan Chiwahu? Benar, Giyok Hou menjawab. Apakah kau melihatnya jelas? Kiyogi pun bertanya. Dari mula hingga di akhirnya, semua aku melihat tegas sekali, jawab Giyok Hou pula. Mendengar begitu. Ko Into Jin berpikir, perampas barang bingkisan itu mungkin lihai luar biasa. Xiao Hou Chu ini kebetulan saja melihatnya, karena kaget dia menjadi menyembunyikan diri. Kiyogi sebaliknya girang. Saudara kecil, kau jadinya telah melihat semua katanya. Nah, siapakah perampas itu? Kau kenal dia atau tidak? Nona Long masih sembunyi di belakang patung. Ia mendengar nyata semua pembicaraan itu. Ia terperanjat juga. Maka sambil menggigit giginya, ia kata dalam hatinya, kau boleh sebut namaku, aku tidak takut. Hektometer, hektometer, aku tidak menyangka yang kau bakal membantui mereka menyaturkan aku. Lalu terdengar tertawa nyaring dari Giyok Hou. Aku kenal dia, kenal sekali sahutnya. Siapakah di atanya Ko Into cepat? Xiao Hou Chu menunjuk pada hidungnya. Dialah aku sendiri sahutnya pula. Ko Into dan sutenya, si adik seperguruan, tercengang. Hanya sedetik, ia lantas tertawa lebar. Xiao Hou Chu, kau lagi bergurau katanya. Baiklah kau lekas mengantarkan aku pergi menyusul perampas itu. Eh, eh, siapa bergurau denganmu berkata si anak muda. Apakah artinya ini dua makhluk aneh dari partai? Kiyang Sibun, buat bicara terus terang kepada kamu, semua barang dari pelbagai provinsi pun aku yang rampas. Imam itu menjadi bersangsi. Benarkah orang ngomong terus terang? Jikalau benar barang bingkisan itu kau yang rampas, katanya kemudian, sabar, aku minta sukalah kau memandang aku, kau kembalikan barang itu kepada mereka. Itulah tidak dapat menjawab Giyok Hou terus terang. Eh, anak, janganlah kau tidak tahu keadaan, berkata Ko Into. Kau berlakulah baik kau pulangi itu kepada aku. Suka aku membantu kau merahasiakan perbuatan kau ini, aku tidak mungkin memberitahukannya kepada gurumu. Walaupun kau mohon bantuannya guruku, tidak dapat aku menyerahkan barang bangkisan itu kepada kau. Kata pula Giyok Hou, hilang sabarnya si imam. Bagus betul serunya. Nama Tio Tan Hong terkenal di seluruh negara, aku tidak menyangka dia mempunyai murid semacam kau ini. Eh, aku kenapakah Giyok Hou, tanya. Kau berbuat sembarangan saja, kau tidak dapat memberdakan apa yang baik apa yang buruk, berkata Ko Into. Apakah kau menyangka aku tidak berani mewakilkan Tio Tan Hong untuk memberi ajaran kepadamu? Tunggu dulu, tunggu berkata Giyok Hou tertawa. Aku masih ada bicara. Imam itu menyangka orang jari. Baiklah, katanya. Asal kau bisa memberdakan yang baik dari ia yang buruk, aku tidak akan berlaku keterlaluan terhadapmu. Mari aku tanya berkata Giyok Hou tanpa memperdulikan sikap orang. Bukankah barang bangkisan yang kamu lindungi itu barang bangkisan dari Provinsi Oawapak? Sebenarnya barang itu barang apakah dan di mana kamu menyembunyikannya? Kembali Ko Into menjadi gusar. Perlu apa kau menanyakan itu ia menegur. Maaf berkata si anak muda. Dengan memandang persahabatan di antara guru-guru kita, aku minta sukalah kamu mengeluarkan barang bangkisan itu untuk diserahkan padaku. Dengan begini tak usahlah keakuran kita menjadi terganggu. Kemurkaannya Ko Into jintak kepalang. Apa teriaknya? Juga barang yang dilindungi kami kau hendak rampas. Terang-terang itu ada semacam upeti untuk Raja Si Bocah. Kenapa kau membilangnya itu kepunyaan kamu berkata si Yauhoucu yang lagaknya jenaka itu? Sebenarnya, Raja pun tidak terlalu menghargakan barang bangkisan dari sebuah provinsimu itu. Untuk aku itu justru ada besar fadahnya. Kau begini ngotot membelai Raja, bagaimanakah kau masih omong tentang persahabatan denganku? Ko Into jin menjadi sangat gusar. Ha, Si Yauhoucu serunya. Berapa banyak tahun sudah latihanmu maka kau begini berani main gila terhadap aku ia mencabut pedangnya dan lantas menikam. Baiklah jawab Tio Giyok Hau, secara menantang. Dengan memandang kau adalah pihak yang terlebih tua, suka aku mengalah untuk tiga jurusmu. Dengan satu gerakan Hong Tiam Tau, atau burung Hang mengangguk, pemuda ini membebaskan diri dari tikaman si imam. Karena serangannya gagal. Ko Into jin maju dengan tindakannya tujuh buah bintang menaik, pedangnya turut bergerak juga, dengan sabetan dua kali pergi dan pulang. Untuk partai Butong Pei serangan ini serangan sangat berbahaya itulah salah satu jurus simpanan. Su Heng, jangan berseru Kuk Yogi Chau menasihati. Ia melihat kakak seperguruannya itu naik darah dan ia mencegah orang lantas menurunkan tangan kematian. Ko L.N. sedang murka, tidak dapat ia menarik pulang serangannya itu. Ia pun percaya serangannya tidak nanti gagal. Akan tetapi Xiao Hou Chu dapat menyelamatkan dirinya. Dengan gesit ia berkelit seraya terus menggunakan tipu silatenteng tubuh Cho An Ho A. Jiao Si, ialah ilmu menembusi bunga, mengitari pohon, itulah ilmu tubuh mincah yang menjadi keistimewaan L.N. Lui, yang telah diwariskan kepada Ia Sin Chu dan pemuda ini pun dapat mempelajarinya. Kemurkaannya Ko In menjadi bertambah-tambah, bagaikan lupa diri ia mengulangi serangannya bertubi-tubi. Ia menjadi sangat mendongkol dan penasaran sekali. Sudah cukup tiga jurus berkata Tio Giyok Hong sambil tertawa, selama mana ia terus main berkelit. Maafkan aku yang aku tidak dapat mengalah pula. Kata-kata ini dibuktikan dengan segera. Pemuda ini segera menggunakan sentilan It Chi Si Yan Kang. Ko In To Jin terkejut, dengan sebat ia menarik pulang pedangnya, untuk menutup diri. Tapi terang maka pedangnya itu telah kena disentil, suaranya pedang lantas mengalun. Yang hebat, si imam merasai telapakan tangannya sakit. Tapi dasarnya lihai, ia tidak menghiraukan itu, dengan mengisi ia lantas menyerang pula. Si Ho Ho Chu tidak jerik untuk serangan ini, tidak peduli itu sangat berbahaya. Ia bahkan menyambutinya dengan satu pukulan tai lekin kong chi yang atau tangan arhat yang ia diajarkan In Tiong. Dengan sambutan ini ia membuatnya pedang lawan itu menjadi kacau sasarannya. Ia tidak berhenti sampai di situ. Ia membarengi meju satu tindak, guna meninju langsung ke dada orang. Kali ini ia menggunakan tinju liong kun atau kuntaunaga ajarannya Hekpek Moko. Kembali terjadi bentrokan di antara pedang dan tangan kosong, kali ini telah terdengar suara yang jauh lebih nyaring daripada sentilan tadi. Kesudahannya pun terlebih hebat pula. Tubuh si Ho Ho Chu limbung karenanya tapi lebih hebat adalah si imam, dia tergolek mundur tiga tindak. Sampai di situ, Tio Giok Ho Hendak membuka mulutnya, untuk bicara, atau mendadak ia menampak berkelebatnya satu sinar hijau. Sebab Ku Ki U Gi telah maju menyerang secara tiba-tiba. Pula ia terperanjat akan melihat gerakan pedang, yang tak ketentuan tujuannya, ke kiri atau kanan. Ah, dia lebih liai daripada kakak seperguruannya, ia berpikir. Ia sempat berkelit dengan tipunya Cho An Ho Aji Awasi. Sekarang ia tidak mau memandang ringan lagi, dengan lantas ia menghunus senjatanya, golok mustika yang menjadi golok pusaka. Dengan menggunakan golok ini, Tempo Ki U Gi menyerang pula ia-nya dengan jurus Hun Sim Kiam atau memecah perhatian, ia dapat menghalaunya sambil terus menghalau juga tikamannya Ko In, yang maju menyusuli sutenya. Pedangnya imam itu lantas kena dibikin terpental. Tio Tan Hong lihai sekali dengan ilmu pedangnya, tetapi ialah seorang cerdas, karena Xiao Hou Chu, muridnya itu, bersenjatakan golok, ia lantas menciptakan Hian Ki To Ho Aji, ilmu silat golok Hian Ki, yang dasarnya ia ambil dari Hian Ki Kiam Ho Aji. Ilmu pedang Hian Ki Biar bagaimana, dengan menggunakan pedang, Ie Sin Chu ada terlebih liai daripada Xiao Hou Chu. Bahkan dia pun menang dalam ilmu ringan tubuh dan kepandayan menggunakan senjata rahasia. Kemenangan Xiao Hou Chu atas suci, atau kakak seperguruannya itu ialah dalam halnya tenaga, yang jauh lebih kuat dan beberapa pukulan istimewa ajarannya Hek Pek Moko dan juga ilmu yoganya. Pertempuran itu, satu lawan dua, atau dua mengepung satu, dengan lantas menjadi seru. Karena di samping Xiao Hou Chu lihai, Ku Into Jin dan Ku Kiyugi tidak boleh dipandang enteng, sebab merekalah jago-jago Butong Pei dari generasi kedua, orang-orang yang paling lihai di antara sepantaranya. Kiyugi sangat mahir dalam Lian Ho An To At Beng Kiam atau ilmu pedang berantai merampas jiwa, yang semuanya terdiri dari 72 jurus. Inilah ilmu yang ia keluarkan untuk melawan muridnya Tio Tan Hong. Selagi bertempur itu, Tio Giyok Hou tertawa lebar dan berkata dengan nyaring, setelah merampas barang bingkisan belasan provinsi, baru ini hari aku bertemu sama dua orang yang benar-benar mempunyai kepandayan berarti. Haha, inilah pertempuran yang paling mengembirakan, yang paling mempuaskan. Sungguh satu mulut yang besar kata Kiyugi, sambil ia menyerang. Itulah serangan sangat berbahaya, sebab sasarannya adalah tiga anggauta tubuh. Xiao Hou Chu tidak takut, bahkan dengan berani ia melawan keras dengan keras. Ialah ia menyambut serangan dengan tangkisan goloknya. Begitu lekas kedua senjata beradu hingga menerbitkan suara berisik, begitu lekas juga Ku Kiyugi menjadi terkejut. Ia mendapatkan telapakan tangannya sakit sekali dan nyernyaran dan pedangnya pun meninggalkan sebuah cacat. Oleh karena ini, ia menjadi terlebih waspada. Pertempuran berlangsung terus, Xiao Hou Chu tetap dikerubuti berdua. Tanpa merasa mereka melalui seratus jurus tanpa ada kesudahannya. Ku Kiyugi tahu, sebagai muridnya Tio Tan Hong, Xiao Hou Chu mestinya lihai, hanya ia tidak menyangka orang ada lihai demikian rupalah menjadi penasaran. Ia berpikir, kita berdua, kalau kita tidak dapat mengalahkan satu bocah, sungguh inilah suatu malu bagai perguruan kami. Karena ini, ia mulai menyerang dengan menggunakan pelbagai jurus dari ilmu pedangnya itu. Xiao Hou Chu tahu orang mendesak keras, ia berlaku sabar dan tenang. Kemana juga pedang panjang dari Kiyugi menuju, ke sana golok pusakannya menangkis. Kelihatannya gerakan goloknya itu tidak ada yang luar biasanya tetapi hasilnya tidak pernah gagal. Goloknya itu pun selalu menghalau pedangnya Ko Into Jin. Di matanya Kiyugi, Xiao Hou Chu bergerak sangat lincah seperti tidak menggunakan senjata akan tetapi kenyataannya anak muda itu mesti bersilat dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan banyak tenaga, sedang matanya di pentang awas dan kupingnya mendengari dengan saksama. Lagi seratus jurus telah lewat. Inilah hebat, akhirnya Xiao Hou Chu berpikir. Siapa sangka mereka ini benar-benar lihai sekali? Sayang tadi aku sudah lantas memunculkan diri, kalau kesudahannya aku tidak bisa mengalahkan mereka ini, tidakkah aku bakal ditertawai nona liong? Selagi Tio Giok Hou berpikir, Kukiyugi melirik kepada suhengnya, si kakak seperguruan, terus ia berseru keras, pedangnya dipakai menyontek ke perut lawannya itu. Berbareng dengan itu Ko Into Jin juga membacok, dari atas ke bawah. Maka juga kedua pedang dua saudara ini bergerak dengan sama cepatnya. Hebat ancaman bahaya itu yang bisa merobek perut atau memapas kepala atau pundak. Akan tetapi orang yang dikepung itu tidak takut bahkan dia tertawa. Sambil berkelit Giyok Hou menangkis pedangnya Kiyugi. Dengan satu suaranya ring, pedang itu kena dibikin mental. Pedangnya Ko Into Jin membacok terus. Pedang ini tidak ada yang mencegahnya, pundaknya yang diarah si imam. Giyok Hou berkelit dengan mengeluarkan ilmu yoga ajarannya Hekpek Moko. Ia tidak menyingkirkan diri, ia cuma menggeraki tubuhnya. Ia membuatnya dagingnya melesak. Maka ketika bacokan tiba, melainkan bajunya yang menjadi sasaran, jangan kata dagingnya, kulitnya pun tidak lecet. Melihat kesudahan bacokannya itu, Ko Into kaget sekali. Marilah upeti itu sekonyong-konyong Giyok Hou. Berseru. Ia membarangi melonjorkan tangannya yang kiri. Kali ini ia menggunakan jurus Hou Jou Kim na ajaran Tantai Biat Beng, tangkapan Kuku Harimau. Ko Intran Cam Bahaya. Kalau dia kena disambar, jelakalah dia, sedang Kiyugi yang pedangnya mental, tidak dapat menolongi padanya. Karena ini, ia telah mengeluh di dalam hatinya, semangatnya bagaikan terbang. Di saat imam itu hampir menerima nasibnya, mendadak terdengar suara tertawa nyaring halus dari belakang patung, lantas satu nona berlompat keluar, tangan kanannya diulur, mencegah sambaran Giyok Hou, tangan kirinya dikibaskan, untuk menangkis pedangnya Kiyugi, yang mencoba untuk menolongi Suhengnya sambil menyerang lawannya. Itulah nona liong, yang munculnya membuat dua-dua pihak heran. Giyok Hou sampai melengat. Si nona tertawa tanpa memperdulikan keheranan orang. Eh, dua telur dungu, apakah kau masih tidak mau kabur? Kata nona itu. Apakah kamu hendak menunggu sampai orang dapat merampas barang antaran kamu? Koin tersadar, ia mengeluarkan seman perlahan, habis mana dia lantas lari kabur. Kiyugi tapinya masih membuka mulutnya. Kami kaum bocorik pei, kalau ada budi kami. Membalas budi, kalau ada sakit hati kami membalas sakit hati katanya. Aku mohon tanya si dan namamu, nona. Aku melepas budi tanpa mengharapi pembalasan budi sahut si nona. Apakah kau tidak mau lantas menyusul kakak seperguruanmu itu? Apakah kau masih hendak menerima dua bacokan dari ini orang yang derajatnya lebih tua daripada kamu? Selagi berkata begitu, si nona sendiri berkelahi terus, tiga kali ia menangkis serangan Giyokho, sebab pemuda ini menyerang kepada lawan yang belum mau menyingkir itu. Belum pernah Kiyugi mendapat ini macam penghinaan, ia jadi panas hati. Terhadap si nona, ia gusar berbareng bersyukur. Karena sangat terpaksa, dengan sengit ia kata, baiklah, hitunglah hari ini aku roboh terus ia lompat, lari keluar dari kulil rusak itu. Giyokho tidak mengejar tetapi ia lompat ke samping. Apakah artinya ini ia tanya si nona, matanya bersorot gusar. Nona Leong tertawa. Bukankah kau telah melihatnya jelas sekali sahutnya, membaliki. Bukankah aku telah melepaskan dua orang barusan? Aku hanya hendak menanya kau, kenapa kau melepaskan mereka itu, tegaskan si pemuda. Dengan itu barang bingkisan dari owilam aku mau melepas budi kepada murid-murid Butongpei, si nona menjawab. Giyokho mendongkol sekali. Aku tidak dapat melepas budi tetapi kau dapat katanya. Apakah hubunganmu dengan partai Butongpei itu? Si nona tertawa. Hubungan itu pasti tidak ada terlebih erat daripada hubunganmu itu sahutnya. Sikapku ialah, bertemu yang lebih tinggi memberi hormat, bertemu yang lebih rendah, menginjak. Aku merasa dua orang itu mempunyai pengaruh besar dalam Butongpei. Aku pikir, pantas kalau aku melepas budi maka itu, aku telah melakukannya. Giyokho gusar bukan kepalang. Kalau begitu, marilah kita main-main ia menantang. Nona itu tidak gusar, dia bahkan tertawa terpingkal. Pingkal, hingga pinggangnya melengking. Kau bergusar tanpa alasan katanya. Apakah cuma kau yang diizinkan melepas budi dan aku dilarang? Aku menjual muka kepada Butongpei. Ini jauh terlebih bagus daripada kau menjual muka kepada Bokokong. Giyokho mendongkol tetapi sekarang barulah ia mengerti maksud perkataannya si Nona barusan, yang menyindir padanya. Kau tahu apa katanya, keras. Aku benar melepaskan bingkisan dari Inlam tetapi itu bukannya untuk Bokokong. Aku tidak peduli itu untuk siapa, berkata si Nona. Kau tidak sudi memberi keterangan, aku juga tidak mempunyai tempo untuk mendengarinya. Maafkan aku, tidak dapat aku menemani kau. Nona itu menjejak dengan kakinya, lantas tubuhnya lompat keluar jendela, selagi keluar, dia berpaling, tertawa kepada si anak muda, tangannya pun diangkat. Nyata di tangannya itu ada kantung bingkisan dari Olam. Eh, kau pakai aturan atau tidak? Giyokho tanya. Berhenti dulu, berhenti. Kita mesti omong jelas ya lantas lari mengejar. Sambil lari. Nona Leong tertawa. Ah, kau sangat teruel katanya. Di waktu begini, siapa mempunyai kesabaran akan mendengarimu. Giyokho tidak menyahuti ia mengejar terus. Ia dalam hatinya, ia kata, biar aku mengejar dulu, bicara belakangan. Boleh dibilang hampir berbareng dengan itu, terbawa oleh angin gunung, terdengar caciannya Koin Tojin, Budak mau mampus. Budak mau mampus. Oh, kau bikin aku mati mendeluh. Mendengar itu, Giyokho heran hingga ia melengap. Dia menolong mereka, kenapa sekarang mereka? Mendam perat dia tanya ia di dalam hatinya. Selagi berpikir, ia dengar suara kaki berlari-lari keras, disusul sama suaranya Kuki Yugi, sudah. Buat apa mengejar terus padanya? Seorang laki-laki, dia dapat mengkok dan dapat lempang. Biarlah bocah yang masih berambut kuning itu puas sekarang. Biarlah kita bicara pula setelah nanti kita ketahui tentang asal-usulnya. Heran pikir pula Giyokho. Jadi dia pun telah merampas bingkisan Provinsi Owipa itu? Kenapa aku tidak dapat melihatnya? Itu waktu kembali terdengar suara tertawa terkekeh nyaring dari si Nona, yang bayangannya berkelebat di satu tikungan bukit, karena mana? Giyokho berlompat. Untuk mengejar supaya ia tidak sampai kehilangan Nona itu. Mereka berdua lihai ilmunya enteng tubuh, dari itu, cepat sekali lari mereka, hingga di lain saat jauh sudah mereka meninggalkan Ko Intojin dan Kuki Yugi. Di situ pun ada banyak pepohonan di kedua samping. Nona Leong seperti juga mengandung maksud sengaja mengadu ilmu lari keras dengan Tio Giyokho, biar bagaimana anak muda itu memanggil padanya, ia lari terus, tidak mau ia berhenti. Karena itu, terpaksa Giyokho mengeluarkan tenaganya untuk dapat mengejar terus. Mereka berlari-lari terus hingga Seng Fajar menyingsing. Baru sekarang Nona itu memperlahankan tindakannya. Kali ini kita mengadu ilmu ringan tubuh, kita seri katanya tertawa, seraya menoleh. Kau letih tidak? Giyokho melihat ke sekitarnya. Tanpa ia merasa, mereka sudah melewati kota Shuanheokuan. Jadi sedikitnya mereka sudah melalui 200 li lebih. Sendirinya, hatinya bercekat. Kapan ia mengawasi Nona itu, ia mendongkol berbareng kagum. Nona itu tenang-tenang saja sedang ia sendiri, dahinya mengeluarkan sedikit keringat. Nona itu tertawa, ia berkata pula, ada petpatah yang membilang, mengantar Shuan sampai seribu li. Akhirnya toh mesti berpisah, maka itu selagi kita adalah sahabat-sahabat yang baru berkenalan, sedang kau telah mengantari aku beberapa ratus li, tidak berani aku membuat kau bercapai lelah lagi. Mengapa kau tidak memberi selamat berpisah? Apakah kau masih hendak mengantar aku lagi satu rintasan? Sudah, jangan bergurau sahut Giyokho. Mari serahkan upeti itu. Upeti dari provinsi yang mana si Nona menegasi. Tapi tanpa menanti jawaban, sambil tertawa, ia mendahului sendirinya. Benar. Upeti dari Owikpak itu, aku sendiri belum melihatnya tegas barang apa. Tunggu sebentar, aku lihat dulu, jikalau itu tak cocok dengan hatiku, nanti aku serahkan pada kau. Ia merogoh kesakunya, ia mengeluarkan sehelai ikat pinggang yang bertaburkan kumala ikat emas. Melihat itu, Giyokho heran. Ikat pinggang itu memang berharga tetapi bukannya mustika, pikirnya. Mustahil kahupeti dari Owikpak cuma barang semacam ini. Sambil berpikir, pemuda ini terus mengawasi. Si Nona memencet pada ikat pinggang itu, yang lebih dulu ia awasi. Nyata di situ ada dipasangi pesawat rahasia. Begitu dipencet, ikat pinggang itu terbuka, maka dari situ keluarlah sinar mencorong berkilauan. Sekarang terlihat tegas, isinya ikat pinggang adalah mutiara-mutiara ya bengcu yang bundar-bundar dan besar-besar. Bagus berkata si Nona tertawa. Matanya pun memain. Kiranya barang bingkisan dari Owikpak ini jauh lebih berharga daripada kepunyaan Owlam. Di sini ada semuanya 36 butir, kalau ini dijual, aku lihat sebutirnya mungkin berharga sedikitnya 10 laksat cil perat. Pantaslah sunbudari. Owopak telah mengganggu murid-murid dari Butongpi untuk melindunginya. Sekarang Giyokho bisa menduga. Rupanya selama di kuil tua itu, berbareng menolongi orang, Nona ini sudah meloloskan ikat pinggang itu yang berada di pinggangnya Kointojin. Pantas imam itu jadi demikian gusar. Sebagai muridnya Hekpek, Moko, Giyokho pun tahu harga barang. Benar seperti katanya si Nona setiap mutiara mustika itu berharga 10 laksat cil perat. Nona Leong merapikan pula ikat pinggang itu. Semua mutiara ini cocok sama hatiku, katanya. Tertawa, dari itu tidak dapat aku menyerahkannya kepada kau. Tentang upeti dari Owolam, jikalau kau menghendakinya, suka aku membagi dua. Siapa main tawar-menawar denganmu? Kata Giyokho Gusar. Semua barang yang kau rampas, tidak perhuli dari provinsi yang mana, ingin aku mendapati semuanya. Aha berseru si Nona. Sungguh suara yang besar. Bagaimana dapat aku serahkan itu padamu? Mana orang? Tolong! Siang hari bolong ada orang hendak memegal. Giyokho melengap. Ia masih belum sadar ketika dari samping, di mana ada rimba lebat, ia mendengar suara jawaban, Ya, Nona, kami datang. Bagus betul teriak Giyokho. Kiranya di sini kau menyembunyikan kawanmu. Kau memanggil kawan, apakah kau kira aku takut? Belum habis si anak muda berbicara, dari dalam rimba sudah muncul dua Nona, yang usianya rata-rata baru 4 atau 15 tahun. Melihat mereka itu, ia heran hingga ia tercengang. Si Nona tidak memperdulikan orang heran. Mana Chun Heng dan Tong Bwee? Ia menanya dua Nona itu. Nona yang di sebelah kiri menyahuti, Enci Chun Heng dan Tong Bwee pergi merampas upeti dari Kang Se. Katanya, setelah berhasil, mereka akan menanti Shio Chia di Chiat Kang. Bagus menjawab Nona itu, yang dipanggil Shio Chia, jadi ialah Nona Majikan. Upeti dari dua provinsi, Oulam dan Owikpak ada padaku sekarang, aku letih, pergilah kamu yang bawa. Kamu juga menantikan aku di Chiat Kang. Giyokong tercengang. Ia ingat keterangannya Boklin, jadi inilah kedua Nona, atau budak, yang telah merampas upeti dari dua provinsi Inlam dan Kwi Chiu. Selagi anak muda In, berpikir, kupingnya mendengar suara angin serlalu matanya melihat gerakan kedua tangan si Nona. Tangan kirinya melemparkan kantung upeti dari Oulam kepada budaknya yang satu, tangannya yang lain menimpukan sabuk upeti dari Owikpak kepada budaknya yang lainnya. Karena sangat mendongkol, Giyokong menjejak tanah, ia lompat ke arah budak yang mau menyambuti upeti dari Owikpak itu. Itulah lompatan burung menyambar kelinci. Si budak kaget, dia berteriak. Jangan takut, heeho berseru si Nona. Tidak nanti ada orang dapat merampas barangmu. Kata-kata ini dibarengi sama lompatnya si Nona, yang berbareng pun mengibaskan tangan bajunya, maka itu belum sempat si pemuda dan si pemudi turun di tanah, tangan mereka sudah bentruk. Nona itu menggunakan kebutan dengan ilmu silatnya Tiat Tsun Keng atau tangan baju besi, lengan Giyokho kena dikibas, meski si anak muda tidak terluka, dia toh merasakan sakit, sedang si anak muda telah menggaet trobek ujung bajunya si pemudi. Maka itu, kesudahannya mereka seri, cuma Giyokho gagal merampas sabuk mutiara itu. Kedua budak itu sangat cerdik dan tubuh mereka pun sangat enteng dan lincah, selagi muda mudi itu bertempur keduanya sudah lantas lari kabur, hingga di lain detik, bayangan mereka juga sudah tidak nampak. Sinona tertawa geli. Semua barang bingkisan sudah dibawa pergi, katanya. Apakah kau masih ingin main-main denganku? Aku cuma mau minta dari kau sahut Giyokho kaku. Ah, kata Sinona menghela nafas, benar aku lagi malang. Kenapa aku justru bertemu sama kau? Sebenarnya pernah aku mendengar di kalangan Kangou suka terjadi golongan hitam makan golongan hitam, tetapi belum pernah aku mendapatkan orang sebengis kau ini. Bukan main mendongkolnya si anak muda. Kau mau serahkan atau tidak dia menanya singkat? Aku tidak mempunyai tempo untuk kau gerembengi. Eh, kau aneh sekali Sinona tertawa. Sebenarnya, kau yang menggerembengi aku atau aku yang menggerembengi kau? Kau sudah merampas upeti dari belasan provinsi dan aku tidak minta suatu apa dari kau. Sudah, sudah kata si anak muda yang kewalahan mengadu omong. Kita jangan banyak omong lagi, mari kita lihat siapa menang siapa kalah. Nona itu mengawasi, tenang. Bicara dari hal peri kepantasan, kau tidak dapat melawan aku, katanya, maka kau jadi hendak bertempur. Benarkah? Baiklah. Kau bicara tentang bertempur, aku bersedia. Bagaimana? Kau memilang hendak bertempur, kenapa kau tidak mau lantas turun tangan? Aku seorang laki-laki, tidak dapat aku menghina wanita sahut Giyokhou. Kau maju lebih dulu. Kalau pria, bagaimana sih? Tanya si Nona. Aku toh berdiri di sini. Mana dapat dikatakan kau menghina aku? Nona ini membuat main tangan bajunya, matanya melirik. Dia telah siap sedia, tetapi selama Giyokhou tidak bergerak, dia pun berdiam saja. Pemuda itu kewalahan, terpaksa ia tidak mau pakai aturan kaum Kanghou lagi. Awas ia berserus raya terus menyerang, dengan tipu silatnya tujuh bintang menembusi bunga, yang menggertak berbareng menyerang benar-benar, datangnya dari samping. Ia menyerang tetapi tidak. Dengan seseluruh tenaganya dan gerakannya juga rada lambat. Ia mau bersedia untuk perlawanan si Nona. Selagi anak muda ini menyerang setengah hati itu, mendadak dua tangan baju si Nona sudah bergerak saling susul, ia pun berteriak, awas kedua tangan bajunya itu panjang, yang kiri dibikin menggulung, yang kanan menyerang. Giyokhou tidak menyangka, hampir saja tangannya kena digulung. Ia berkelit dengan menggunakan satu jurus dari Chuan Ho Ajiwasi. Dengan tangannya terhindar dari bahaya, ia tidak bisa menolong pundaknya, yang disambar ujung baju, tapi ia tidak mendapat bahaya, karena dengan ilmu yoganya, ia masih dapat berkelit. Ia segera membalas menyerang, hanya sasarannya ada tempat kosong, sebab si Nona menghalau diri dengan gesit. Terima kasih untuk mengalahmu berkata Nona itu, suaranya perlahan. Kata-katanya itu diikuti tertawanya yang merdu. Nyata Giyokhou mendengar suara itu di kupinya. Ia menguasai diri, untuk berlaku tenang. Dengan sebat ia menyambar ke samping dengan cengkeramannya. Tapi kembali ia menyambar sasaran kosong. Hebat Nona ini, pikirnya. Kelihatannya dalam ilmu ringan tubuh ia tak kalah dengan Nci Sin Chu, sedang ia berpikir, kembali ia diserang si Nona, yang kedua tangan bajunya menyambar-nyambar pula. Giyokhou mempunyai banyak guru, pelajarannya pelbagai macam, tetapi menghadapi Nona Leong ini, ia heran sekali. Tidak bisa ia menduga orang ada dari partai mana. Belum pernah ia melihat ilmu silat orang ini. Dalam tempo yang pendek, 20 juru sudah lewat. Pertandingan ini rada kipa. Benar mereka bersama-sama bertangan kosong, tetapi si Nona menang karena tangan bajunya terlebih panjang dan tangan bajunya itu merupakan semacam senjata. Dengan begitu, kedua tangan si anak muda menjadi seperti terlebih pendek. Beberapa kali hampir ia kena dihajar. Apakah selanjutnya kau masih berani memandang enteng kepada bangsa wanita berkata di pemudi sambil tertawa geli? Giyokhou mendongkol sekali. Apakah kau menyangka benar aku tidak sanggup melawan kau? katanya sengit. Dengan tiba-tiba ia menyerang hebat sekali, sampai suara anginnya bersyur keras. Ia telah menggunakan satu pukulan dari Tai Lekin Kong Chiu. Meski begitu, ia cuma menggunakan tenaga lima bagian. Benar-benar gesit si Nona. Diserang demikian hebat, ia masih bisa menghalau dirinya, bahkan habis berkelit itu, ia membalas menyerang dengan sebat. Ah, tidak. Seberapa lihei katanya tertawa. Lalu kedua tangannya menyerang, pula saling susul, mengarah dada si pemuda. Giyokhou menjadi penasaran, setelah berkelit, ia melanjuti serangannya. Ia terus menambah tenaganya atas setiap serangannya itu, seperti juga ia tidak mengenal kasehan lagi. Sinona melayani dengan air muka terus tersungging senyuman, tetapi di dalam hati, sebenarnya ia terperanjat. Mulanya, hatinya terkesiap. Ia tidak menyangka warang sebenarnya demikian lihai. Sesudah mendesak hingga 16 jurus. Nona Leong nampak men mundur saja meskipun tangan bajunya yang panjang terus bergerak, ia seperti cuma dapat menangkis tetapi tidak dapat membalas menyerang. Toh kelihatan tegas lincahnya tubuh dan tangannya serta tindakan kakinya. Ia dapat mengimbangi serangan-serangan dasyat itu. Tidak pernah si anak muda dapat menyerang dengan berhasil. Dalam tenaga dalam, ia kalah dari aku, akhirnya Gyokho berpikir, hanya dalam ilmu ringan tubuh, aku benar harus menyerah. Lantas pemuda ini mengguna siasat. Mendadak saja ia menarik pulang tangannya, yang baru dipakai menyerang hebat itu. Nona Leong merasakan kekosongan, karena lenyapnya desakan, tanpa merasa, tubuhnya terjerunuk ke depan. Ia kehilangan keseimbangan dirinya. Justeru itu, si pemuda mengubah kera menyerangnya. Telapakan tangannya yang terbuka lantas ditekuk tiga buah jerijinya, yang sepasang lagi ia pakai menyerang dengan ilmu silat Tia Cikang Jurus Tia Cihawi atau sampokan jerijah besi. Ia menyambar tangan bajunya si pemudi, ketika ia menggores, berat terdengar suara nyaring. Tangan baju itu pecah terbelah dua, hingga nampak lengan yang putih halus dari Nona itu. Mukanya Nona Leong menjadi merah, ia jengah sekali. Gio Kho menjadi tidak enak hati. Ia menang satu jurus sesudah ia bekerja keras. Ia sebenarnya mau mengaturkan maaf atau si Nona sudah mendahului ia. Mulanya Nona itu memperlihat Roman sungguh-sungguh, habis itu dia tertawa dan kata dengan tampan, tidak apa. Benar kau menggunakan akal tetapi tetap kau menang satu jurus. Baiklah, sekarang aku mau belajar kenal dengan senjatamu. Ia tidak menanti jawaban, ia mendahulukan mencabut pedangnya yang berkera depan. Tunggu, tunggu dulu berkata Gio Kho. Kita harus sombong dulu biar jelas. Umpama kata kau kalah, bagaimana? Kalau kita main merabu saja, itulah tidak ada artinya. Baiklah, menyahut si Nona. Mari kita bertaruh, taruhan apakah itu? Gio Kho menanya. Kita bertaruh dengan semua barang bingkisan dari semua provinsi, jawab si Nona. Mendengar itu, Gio Kho tertawa bergelak. Taruhan ini cocok dengan hatiku, katanya. Kalau aku kalah, maka semua bingkisan dari belasan provinsi pun akan aku serahkan padamu. Akan tetapi si Nona menjeleng kepala. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu itu, katanya. Bagaimana kata Gio Kho heran? Kau tidak menghendaki kepunyaanku sebaliknya aku menginginkan kepunyaanmu. Kalau begini, apakah artinya taruhan kita ini? Kau dengar dulu aku, berkata si Nona sabar. Sebenarnya malam ini kita sudah melakukan dua rintasan. Yang pertama itu ialah mengadu ilmu enteng tubuh. Mulanya dalam seratus li lebih, kau ketinggalan. Kau tidak dapat mengejar aku, kemudian lagi seratus li lebih, aku mulai tergesa-gesal. Coba kita tidak berhenti untuk beristirahat, setelah lari-larian lagi seratus li, ada kemungkinan kau bakal melombakan aku. Maka itu, aku mau anggap kita seri. Coba bilang, pertimbanganku ini adil atau tidak? Gio Kho berpikir. Sebenarnya ia kalah cepat, kalau ia toh dapat menyusul, itu disebabkan tenaga dalamnya yang menang, ia lebih hulet. Adil ia menyahut, menyeringai. Biar bagaimana ia rada likat. Hanya akulah seorang lelaki, di dalam halnya tenaga, aku menang unggul. Sebenarnya aku malu. Tapi nona itu tertawa dingin. Kalau aku tidak akan menyebut-nyebut perbedaan di antara pria dan wanita katanya. Hektometer, hektometer. Apakah benar pria selamanya lebih menang dari wanita? Ia hening sejenak, lantas ia menambahkan, barusan kau menggunakan akal, biar begitu, aku menganggapnya kau yang menang. Maka sekarang tinggal rintasan yang ketiga, umpama kata aku kalah, aku jadi kalah dua kali, aku tidak akan membilang apa-apa lagi, semua barang bingkisan dari sembilan provinsi yang aku telah rampas, semua akan aku serahkan padamu. Andai kata kau yang kalah, kita anggap kita seri. Itu artinya, aku tidak menghendaki barangmu, kau jangan menghendaki barangku. Beginilah kera pertaruhan kita. Apakah kau puas? Pertaruhan itu ada menguntungi Giokho, meski begitu, anak muda ini toh berpikir. Sudah terang nona ini ada terlebih kepala gede daripada aku. Bukankah ia sengaja hendak mengalah demikian pikirnya? Melihat orang berdiam saja, nona itu menuding dengan pedangnya. Kau akur atau tidak dia tanya, sikapnya Jeumawa. Tapi dia tertawa. Giokho menghunus golok mustikanya. Ia pun tertawa. Akur sahutnya. Hanya hendak aku memberitahukan kau, goloku ini golok mustika. Aku sudah tahu jawab si nona. Kau mulailah. Nona ini demikian Jumawa hingga ia tak menghiraukan golok mustika. Tadi aku yang mulai, sekarang giliranmu, kata si pemuda. Aku tidak dapat menang sendiri. Baiklah kata si nona tanpa sungkan lagi. Ia membalingkan pedangnya, pedang cengkong kiam, habis mana ia menikam dengan jurus bintang mengejar rembulan, ia mengarah muka. Di dalam hatinya, Giokho tertawa. Baru sekarang kau menggunakan kekerasan, pikirnya. Baik aku melayani dengan tenang. Akan akan tetapi si nona menggunakan akal ia cuma menggertak sebelum ujung pedangnya mengenai sasarannya, mendadak ia mengubahnya menjadi mega melintang di atas puncak China. Serangan ini hebat akan tetapi Giokho tidak terlalu menghiraukannya. Ah, kiranya dia pun dari butong pei, pikirnya. Serangan si nona itu mestinya menyambar ke kiri. Untuk membabat lengan kanan dari lawanan. Giokho menggunakan belakang goloknya untuk menyampok. Tapi nona itu berlaku cerdik dan sebat, ia mengubah tujuannya dari kiri ke kanan, terus ia menikam ke nadi. Tentu sekali si anak muda menjadi terkejut, repot dia membela diri. Serangan ini membuat dia mengeluarkan keringat dingin. Dengan sukar saja dia dapat melindungi nadinya itu. Setelah itu, si nona mendesak, menyusuli serangan yang kedua, lalu datang yang ketiga. Yang kedua kali itu ada jurus dari ilmu silat Hong Tong Pei yang dinamakan Beng To Chian Li, ujung pedang menikam ke bawah, mencari dengkul. Giokho tidak mengerti banyak tentang ilmu silat Hong Tong Pei, meski ia kenali jurus ini, ia tidak berani berlaku apa. Ia melindungi dengkulnya dengan ngurut lautan. Aneh ilmu silat si nona setelah bekerja, tikaman itu bukan lagi tikaman Hong Tong Pei. Sebab datanglah serangan yang ketiga itu, yang berantai. Kali ini Giokho mengenali hokmo kiam hoat, ilmu pedang menakluki siluman dari siaulim Pei utara itulah jurus wituhamu atau malaikat wituh menakluki hantu, ujung pedang membabat ke bawah. Untuk membela dirinya, Giokho menangkis dengan jurus dengan sebuah tihang menahan langit. Kali ini, pemudi itu cuma menggertak, pedangnya ditangkis tetapi lolos. Giokho menangkis sambil memutar tubuh, lalu ia merasakan hawa dingin di bebokongnya maka lekas-lekas ia berkelit pula. Hampir saja tulang punggungnya kena disontek pecah. Sinona tertawa seraya berkata, kalau harimau galak tidak ditaklukan sekarang, hendak menanti sampai kapan lagi. Tentu sekali ia menjadi gusar, sebab ia telah dipermainkan. Segera ia menyerang secara bengis, sambil menyerang ia kata dengan dingin, marilah lihat, aku dapat membekuk naga atau kau dapat mencekuk harimau. Giokho menang tenaga daripada Sinona Liong, ia hanya kalah enteng tubuh dan belum mengenal ilmu silat pedang sebagai seorang yang cerdas, setelah banyak jurus dilewatkan, ia bisa lantas mengambil keputusan. Pikirnya, aku boleh tak usah pedulikan lagi dia dari partai mana, cukup asal aku melayani dia dengan ilmu Golokhian Kito Hoat. Pula tidak perlu aku mencapaikan hati untuk memecah setiap serangannya itu, hanya baiklah aku tonton dia mempunyai berapa banyak macam jurusnya yang aneh-aneh itu. Putusan ini lantas diwujudkan. Hian Kito Hoat meminta tenaga besar tetapi Giyok Ho dapat melayani itu, maka itu belum lama, kedua pihak menjadi sebanding. Sama-sama mereka bisa menyerang dan memelah diri. Kedudukan Giyok Ho menjadi teguh, bahkan kadang kala dengan golok mustikanya itu ia dapat mencoba untuk membentur pedang si Nona. 19 jurus telah dikasih menggunakan juga 19 macam jurus yang berlainan, yang terang ada dari 19 partai, maka itu Giyok Ho heran sekali. Nona ini berusia tak berbeda jauh daripada usiaku, kenapa dia dapat menggunakan ilmu silat dari demikian banyak partai dan bahkan banyak pula perubahannya ia menanya dirinya sendiri. Habis 19 jurus itu, Nona Leong masih dapat membuat perubahannya. Giyok Ho berpikir keras sekali. Ah katanya pula dalam hatinya. Sekarang aku ingat, ini macam ilmu silat pedang campuran pernah aku melihatnya, hanya entah dimana. Oleh karena mengingat demikian, ia berpikir lebih jauh. Ho Tiantou pikirnya tiba-tiba. Ya, Ho Tiantou, ketika pertama kali aku bertemu dengannya. Tiantou sudah dapat mengumpul ilmu pedang dari 13 partai, kemudian setelah dia memperoleh petunjuk dari guruku, hingga dia menginsafis harinya Hian Kikiam Ho Ad, dia dapat pula ilmu silatnya empat partai lain. Dengan begitu, sama sekali, dia telah dapat mencangkok pelajaran dari 17 partai. Dan tahun yang baru lalu, menurut Tengci Sincu, Chio Kengcu pun telah memberi pinjam kitab ilmu pedangnya, sedang Ceng Yang Chio telah memberikan dia salinan kitab pedang Ceng Siap Hei. Dengan begitu, semua-semua dia telah mendapatkan pelajaran dari 19 partai. Maka itu, mungkinkah dia ini ada hubungannya sama Ho Tian Tau? Sampai di situ, pemuda ini dibuatnya ragu-ragu. Ia ingat satu hal lain. Nampaknya tak cocok, demikian pikirnya pula. Selama diadakan rapat besar, Ho Tian Tau suami istri telah diminta bantuannya, dan mengenai urusan merampas barang-barang bingkisan pelbagai proinsi, mereka juga telah memberikan janjinya. Kalau Nona ini ada hubungan sama mereka suami istri, kenapa sekarang dia menentang Yaku? Selama itu pertandingan berjalan terus. Nona Leong, yang menang gesit, menang juga kedudukan. Dengan kecerdikannya, dia mengambil tempat yang membelakangi matahari, yang dari Fajar telah menaik tinggi. Dengan pedangnya, dengan kesehatannya dia menyerang berulang-ulang. Di sebelahnya, Giyoko berlaku tenang. Ia menangkis setiap kali ia diserang. Ia tetap membawa sikap membela diri, ia berlaku waspada agar tak sampai salah tangan. Kalau sewaktu-waktu ia berhasil membentur pedang si Nona ia membuatnya tangan Nona itu sakit dan sesemutan, nyernyeran. Lama-lama kedua pihak saling mengetahui kelebihan atau kekurangan mereka tapi umumnya si Nona yang kalah imbangan maka kalau dia bukannya membelakangi matahari, tentulah dia sudah kalah. Giyoko bisa melihat orang mulai kalah unggul, ia terus melawan dengan tenang tetapi dengan semangat terlebih mantap. Adalah si Nona yang gede kepala, penasaran kalau dia sampai kalah, maka dia mencoba untuk merubah keadaan kipak itu. Dia mengeluarkan pula pelbagai jurusnya yang aneh-aneh. Dengan begitu, banyak jurus telah dilewatkan pula. Nona Leong mulai bernapas sengal-sengal. Ia telah memaksakan tenaganya, maka itu keringan tubuhnya tidak dapat menolong terus padanya. Inilah benar pertarungan naga berebutan, harimau bergulat, Sinona itu, Leong, berarti naga, dan namanya si pemudahou, berarti harimau. Biar bagaimana? Giyokou mengagumi lawannya ini. Semenjak dia muncul dalam dunia Kangou, inilah lawannya satu-satunya yang paling tangguh. Selama melayani itu, untuk berlaku waspada, Giyokou beberapa kali melepaskan saatnya yang baik, adalah kemudian, mendadak ia berseru keras, goloknya menyambar ke kiri ke arah mana si Nona berkelit. Itulah serangan dari jurus memegat pedang hijau, dan sasarannya ialah ujung pedang. Nona Leong itu berkelit seraya terus mengelit juga pedangnya, setelah itu ia membalas, ia berbalik menikam jalan darah jiki hiat dirusuk kiri si pemuda. Ia menggunakan jurusnya sangat iehai, si Nona Leong masih bisa menghindarkan dirinya. Karena ini, lagi sekali Giyok Hou maju, tangan kirinya menjembak, tangan kanannya membacok. Itulah bacokan burung bangau mementang sayap, ia percaya, kali ini ia tidak bakal gagal lagi. Sudah lama mereka bertanding. Giyok Hou mulai mengerti ilmu silat si Nona, maka itu ia telah cari saatnya yang baik itu. Mendadak saja si Nona menjerit, tubuhnya terhuyung ke depan, seperti mau roboh. Giyok Hou kaget. Ah, dia tak kenal jurusku ini pikirnya. Benarkah goloku ini melukai dia? Tentu sekali ia merasa sayang kalau lengan si Nona cantik itu sampai terbabat kutung. Kejadian itu ada cepat sekali, bagaikan kilat berkelebat. Dalam kagetnya, Giyok Hou segera menarik pulang goloknya. Belum sempat ia melihat, si Nona terluka di mana, mendadak Nona itu tertawa hahaha tubuhnya bangun berdiri, pedangnya menyambar. Dan belum sempat Giyok Hou mengetahui apa, ujung ikat kepalanya telah terpapas kutung. Tentu sekali ia kaget bukan main. Terima kasih, kau telah mengalah berkata si Nona perlahan, kembali tertawa. Apa artinya ini tanya Giyok Hou setelah dia sadar. Maaf, kali ini akulah yang menang berkata si Nona tertawa. Selanjutnya kita merampas masing-masing, aku larang kau mengganggu aku pula. Giyok Hou melongau mengawasi Nona itu. Ia kalah karena diakali, tapi apa ia bisa bikin? Di dalam pertempuran, orang tidak dapat dilarang menggunakan tipu daya. Percuma ia penasaran. aku tahu kau tentulah tidak puas berkata Nona itu. Maka aku akan berikan kau ketika sekali lagi. Mari, mari, kita berjanji dengan menepuk tangan. Apakah artinya itu? Si pemuda mendongkol tetapi ia menanya juga. Si pemudi tertawa. Kau jangan marah, bisakah ia kata, sabar. Dengan sikapmu ini, kau mensiasiakan maksud baik orang. Ah, benarkah ini yang disebut, anjing menggigit lutong pin karena tak tahu hati baik manusia. Baiklah kata Gio Kho akhirnya. Kau bicaralah kita menetapkan tempo tiga bulan, nanti kita. Bertemu pula di Pak berkata berkata si nona. Sampai itu waktu kita nanti membuat perhitungan, kita melihat barang rampasan upeti siapa yang terlebih banyak. Jadi kau tetap hendak bertaruh dengan kutanya Gio Kho panas. Apakah itu tetap atau tidak tetap kata si nona bersenyum. Apakah kau masih hendak memaksa aku melarang aku merampas upeti? Sebenarnya apa maksudnya pertaruhanmu ini? Aku artikan siapa yang merampas lebih banyak upeti Allah yang menang. Gio Kho mendongkol. Kata ia dalam hatinya, bukankah dengan begini kau hendak mempersulit aku? Kau sudah dapat merampas banyak, masih kau hendak merampas lebih jauh. Bagaimana aku nanti dapat memberikan pertanggungan jawabku kepada semua orang gagah yang menghadiri rapat? Hampir pemuda ini tak dapat menguasai dirinya lagi. Baiknya si Nona lantas berkata pula setelah dia tertawa cekikikan. Aku lihat kau kebuahkan tidak keruan, maka itu aku hendak bertaruh lagi denganmu, katanya. Aku hendak memberi ketika satu kali lagi. Kalau barang rampasanmu lebih banyak daripada barang rampasanku, maka semua barang rampasan itu akan aku serahkan pada kau. Sebaliknya demikian juga. Giokho mengawasi Nona itu. Ia seperti tidak mau mempercayai kupingnya sendiri. Benarkah itu ia menegaskan? Jikalau kau tidak percaya, marilah kita bersumpah dengan menepuk tangan berkata si Nona. Mari memastikan dulu kata Giokho. Kita menetapkan dari harganya semua upeti atau dari banyaknya setiap provinsi. Dari banyaknya setiap provinsi. Giokho pikir pertaruhan itu menguntungi pihaknya. Bagaimana? Kau masih memikirkan apa tanya si pemudi mendesak. Apakah kau takut hingga kedua tanganmu menjadi kosong melombong? Ah, aku tidak menyangka kau sangat menghargai barang sampiran melebihkan segala apa. Aku hanya meminta penetapan, Giokho menerangkan. Aku tidak mau menang unggul. Nah, kau bicara lah. Aku mempunyai banyak kawan dan barang rampasannya itu termasuk atas namaku. Siang-siang aku telah mengetahui itu. Aku sendiri mempunyai empat budak dan semua barang rampasan mereka terhitung rampasanku juga. Aku hanya khawatir budak-budakku yang kasar itu belum tentu kalah dari orang-orang gagahmu itu. Baiklah kata Giokho cepat. Seorang ksatria tidak omong main-main. Mari kita berjanji dengan menepuk tangan. Apakah kata-katanya janji itu? Si pemudi melonjorkan kedua tangannya sembari tertawa ia kata kata-kata itu ialah menang senang kalah puas tak menyesal selama-lamanya. Giokho menepuk satu kali ia menyebutkan janji itu. Kemudian memenuhkan tepukan tangan mereka saling menepuk tiga kali lagi. Selama tangan mereka beradu, Giokho merasakan ada hawa hangat yang pindah bersalur ke tangannya terus ke seluruh tubuhnya hingga hatinya goncang. Bagus berkata si nona. Sekarang aku hendak lekas pergi merampas barang-barang bingkisan beberapa provinsi di Kanglam, kita masing-masing mengeluarkan kepandayan sendiri-sendiri. Kau jangan ikuti aku ya. Ia tertawa, selagi tertawa tubuhnya berlari pergi, hingga kelihatan bajunya saja berkibar-kibar. Giokho berdiri di atas batu yang tinggi, mengawasi orang berlalu. Ia bingung, ia tidak tahu ia mesti berdongkol atau bergirang terhadap nona itu. Tidak lama, pemuda ini pun berangkat menuju Kace Provinsi Ciatkang. Di sepanjang jalan ia masih terus ingat si nona. Ia mengharap-harap di Ciatkang akan bertemu pula dengan dia itu. Karena ini, urusan merampas upeti jadi seperti urusan yang nomor dua. 4. Gelombang di Laut Timur Beberapa hari kemudian maka di tepian telaga Soe di Hang Chiu telah terlihat munculnya seorang muda yang pakaiannya sederhana mirip seorang tani, hanya biar bagaimana, dandanan itu tidak dapat melenyapkan Romanya yang gagah. Sebab pialah Siou Hou Chiu yang tengah bertaruh sama Nona Leong bertaruh siapa lebih banyak dapat merampas barang bingkisan provinsi untuk Kaisar. Di kota Hang Chiu ini Gio Kau telah mengatur orangnya hidup bersembunyi guna mencari tahu halnya upeti provinsi Chiap Kang dan sekarang ia datang untuk menemui pembantunya itu. Ia ingin ketahui upeti sudah diberangkatkan atau belum dan siapa pengantarnya. Ketika itu ada di pertengahan musim semi di mana-mana di telaga seolah itu bunga-bunga buwe dan li sedang mekar dan bunga buwe belum lagi rontok. Maka indahlah pemandangan alam di situ. Tapi Gio Kong tengah berpikir ia tidak menghiraukan pemandangan itu. Ia berjalan terus melewati beberapa tempat ke Sohor terus menuju ke barat sampai di bukit Sam Taisan tengah ia berjalan itu ia mendengar tertawanya orang-orang yang lagi pesiar. Seorang yang dandan sebagai seorang mahasiswa berkata tahun ini telaga Sohor tambah satu tempat ke Sohor yang menambahkan bukan sedikit keindahannya telaga. Apakah kau maksudkan kuburannya Iek yang tanya seorang? Itukah tepat? Iek Kuklo paling menyukai Sohor maka ia memesan supaya dikubur di sini untuk ia menemani kuburan Gak Kaui. Mari kita menjenguk ke sana. Setelah matinya Iek Kiam, karena tahu rakyat tak puas, Kaisar Reng Chong mengijankan Chota Ika menguburkannya dengan baik di tepi telaga Sohor itu. Kemudian setelah tukar Kaisar, Kaisar yang baru mencuci penasarannya Iek Kiam itu, dia dianggap berjasa dan dihormati dan anak angkat Iek diperkenankan mendirikan rumah abu untuk Iek Kiam itu, rumah abu yang diberi nama Seng Kong Si. Maka di samping kuburannya pula ada rumah abunya. Mendengar itu, Gio Khoi mengingat suatu apa, maka ia kata dalam hatinya, meski penasaran Iek Kuklo dilampiaskan, sekarang toh anak dan menantunya masih terlunta-lunta, maka itu perbuatan raja ini masih palsu juga. Mahasiswa itu lalu bersenandungkan syairnya Iek Kuklo yang memuji keindahan Seng sedang kawannya berkata pula, setelah menutup mata, Iek Kuklo dapat bersemayam di Seng ini, ia tentu lega juga hatinya. Diam-diam Gio Kho mengikuti dua orang itu sampai di kuburan Iek Kiam dan rumah abunya, di depan itu, yang merupakan lapangan, ada berkerumun banyak orang, entah apa yang dilihat. Supaya tidak menarik kecurigaan orang. Gio Kho tidak pergi menghunjuk hormat kekuburan Iek Kiam itu. Ia cuma memuji di dalam hati, ia terus menghampiri orang banyak itu, yang ternyata lagi menonton tukang jual silat, rupanya kakak dan adiknya wanita. Mereka itu mau bertanding dengan tangan kosong merebut golok. Girang Gio Kho melihat dua orang itu, ialah orang-orang yang ia justru lagi cari. Mereka itu bernama Cupeo dan Culeng. Mereka pulantas melihat dia tetapi mereka berlagak pailon. Dua orang itu memang asal tukang menjual silat, maka bisa sekali mereka berbicara rapi dan hormat untuk menyenangkan para penonton. Cupeo kata, kalau pertunjukannya bagus dilihat, ia minat dibagi sedikit uang, kalau jelek, ia minta dimaafkan. setelah itu ia membacok kepala Culeng, adiknya. Aduh, engkau si nona menjerit. Tega kau membacok aku, tapi ia berkelit sebat sekali, hingga bunga buwee saja yang ditancap di rambutnya ini yang kena terbabat. Orang banyak kagum, sedang mereka yang mengerti silat, bersenyum, sebab itu dua sedang bergurau. Lantas keduanya bertempur terus, dengan seru. Ah, engkau, kau kejam sekali kemudian katapulasi nona, si adik, yang terus mencoba merampas golok orang. Cepo melawan, ia meloloskan diri. Mereka bertempur puluhan jurus, sampai banyak mata penonton kabur. Kembali terdengar si nona menjerit, sebab goloknya seng kakak mengancam, hanya kali ini berkesudahan golok itu kena dirampas nona itu. Nona itu berkata, berhasil membacok aku ia terus tertawa. Dan penonton pun pada tertawa, bersorak memuji. Sambil tertawa Cepo lantas menghadapi orang banyak, untuk memberi hormat dan mengucap terima kasih. Semua tuan memuji kau, lekas kau mengatur terima kasih. Kemudian katanya pada adiknya kepada siapa ia berpaling. Culeng melepaskan sepasang goloknya, ia mengambil tetampan sebagai gantinya, sambil membawa para penonton, kepada siapa ia pun memberi hormat. Ia kata dengan manis, terima kasih. Terima kasih. Beberapa penonton melemparkan uang ke dalam tetampan itu. Selagi ucapan terima kasih si nona masih terdengar terus, mendadak seorang yang tubuhnya besar lompat masuk ke dalam gelanggang untuk menegur Cepo kan bernyali besar. Kau berani melanggar undang-undang. Cepo heran. undang-undang apakah itu Tuan? Benarkah orang dilarang menjual silatiat tanya? Kita di Hangciu melarang itu membentak orang itu. Tapi sudah beberapa kali kami membuka pertunjukan. Di sini, kata pula Cepo. Banyak penonton di sini yang mengenali kami. Belum pernah aku mendengar ada larangan. Tuan, kau peduli apa kau terhadap kubentak orang itu. Akulah yang mengurus kau. Mungkin kau tidak ketahui larangan itu yang baru diumumkan hari ini. Oh, begitu? Maaf, aku tidak tahu. Tapi dapat kau lantas diberi ampun. Kamu berdua turut aku ke kantor. Menduga orang ada orang polisi, Cepo berkata pula, baru hari ini kami datang pula kemari, benar-benar kami tidak tahu larangan itu, maka itu, to' aku, tolong kau maafkan kami. tahu dia tidak bersalah, kata beberapa penonton. To' aku, kau maafkanlah mereka. Tidak bisa membentak orang itu. Benar-benarkah to' aku mau paksa membawa kami ke kantor tanya Cepo. Kau lihat, kami belum dapat sebanyak satu cil perak. Apa guna membawa kami ke sana? Baik begini saja, uang ini to' aku ambil untuk minum teh. Cepo menunjuk uang sawaran. kesudian uangmu itu kata orang itu, tetap galak. Tapi mendadak menyingir dan menambahkan, memandang kepada itu Nona, baiklah, aku ampunkan kau kali ini. Dengan apa kau akan membalas Budi? Budimu ini yang besar tidak nanti kita lupakan, kata Cepo terpaksa. Bukan menia menahan sabar. Siapa kesudian ucapan terima kasih kosong habis to' aku menghendaki apa? Aku ingin supaya adikmu ini menjadi Budaku selama tiga bulan. Namanya saja Budak, sebenarnya tidak nanti aku sia-sia dia. Kau jangan takut. Nona, sukakah kau mengikut aku lalu dengan ceriwis sia ulur tangannya untuk mencolek pipi si Nona? Pok demikian suara keras dari tangan culeng yang melayang ke pipi orang itu hingga dia kaget dan kesakitan dan menjadi gusar sekali. Budak kurang ajar teriaknya. Kau berani memukul aku dia mementang kedua tangannya menubruk ke arah si Nona. Cepio tak ingin berselisih toh ia habis sabar. Kurang ajar. Kau berani menghina adikku katanya. Gusar dengan tangan kiri menolak tubuh adiknya. Dengan tangan kanan ia meninju. Orang itu menangkis hingga dua-duanya sama-sama mundur tiga tindak. Kurang ajar dan mendamprat terus dia menyerang dengan jurusnya harimau hitam mencuri jantung. Cepio menangkis dengan jurus jilong memanggul gunung lalu menyerang pula dengan tangan mementil TIEPE tapi orang itu masih dapat berkelit kembali dia menyerang. Maka itu mereka jadi bertarung. Giyokho menonton ia heran. Kenapa Cepio tidak dapat mengalahkan orang ini pikirnya. Jangan jangan orang ini bukan sembarang orang polisi. Di tempat ramai itu tidak dapat Giyokho sembarang memperlihatkan diri. Lagi beberapa jurus pun Dacu Pio kena tertinju. Culeng jadi penasaran ia mau maju membantu kakaknya itu. Atau ada orang yang mendahului ia. Dari luar kalangan orang itu berlompat masuk terus di Akata lepas tukang silat ini. Mari bersamaku pergi menghadap sunbu. Orang itu muda, giginya putih, bibirnya merah, romannya tampan. Melihat dia itu Giyokho Girang. Orang adalah Boklin tantas dia segera mengajak pergi pada sunbu yaitu gubernur. Boklin biasa tidak dapat mencegah mulutnya, aku tak boleh terlihat dia, pikir Xiao Hou Chu. Maka ia mencoba menyembunyikan diri. Kau siapa, Tuan? Kelihatannya mulutmu besar sekali kata si orang bertubuh besar itu yang serangannya gagal. Ia mendengkol. Perlu apa kau tahu diriku siapa Boklin membaliki? Kau mau melepaskan orang ini atau kita menghadap sunbu? Hektometer. Aku justru menerima titah sunbu untuk menangkap dia seru orang itu. Kau jangan usilan. Jadi kau menerima titah sunbu untuk menghina wanita muda kata Boklin tertawa. Haha. Kalau begitu, tidak dapat aku tidak mengurusnya. Orang itu penasaran, ia menyambar pula ke si Nona. Boklin pun tidak tinggal diam saja ia melindungi si Nona dengan satu totokannya. Pepat ia mengenai sasarannya, hingga orang itu terkejut. Inilah dia tidak sangka, sebab dia mengira orang muda ini lemah. Dia sengaja menggertak tapi orang tidak kena digertak. Lekas-lekas dia membebaskan sendiri totokan itu. Selagi dia berbuat begitu, tangannya si anak muda melayang ke kupingnya, hingga dia merasakan sakit, kupingnya lantas bengap. Dia pun memuntahkan darah, karena dua giginya rontok. Hajaran ini lebih hebat daripada gambaran juleng tadi. Bukan main gusarnya orang bertubuh besar ini. Ia memang guru silat di kantor sunbu. Tidak tempo lagi, ia menyerang pula. Tangannya yang dijaga boklin ia telah mendahulukan menarik pulang. Boklin menghalau serangan itu. Cupeo hendak membantui tapi boklin yang melihatnya lantas berkata, Cuto aku jangan kau merusak aturan kaum kangou. Kalau kita mengepung dia, dia kalah tak puas. Mendengar ini, Giyok Hou tertawa dalam hatinya, baru ia dapat beberapa jurus dari suhu, sekarang dia coba muncul di dunia kangou. Ah, dia bakal merasakan banyak pahit kegetir. Mereka lantas bertempur. Benar seperti dugaan Siou Hou Chu, putra hertok dari inlam itu lantas keteter. Guru silat dari sunbu ternyata liai, kalau tadi dia kena digaplok, itulah sebab dia seperti dibokong. Selagi keadaan kipa itu, orang bertubuh besar itu menyerang semakin hebat. Dia mendesak sangat kepada bagian yang lemah dari hertok muda itu. Ketika kemudian dia menghajar bergantian dengan tangan kiri dan kanan, dan itu disusuli sama satu tendangan, boklin menjadi kelabakan. Baru dengan menggunakan tipu berkelit coan ho ajau si ajarannya sincu, bisa juga ia meloloskan diri dari rangkain itu di bagian atas, sedang di bagian bawah, ia terus terancam bahaya. Adalah di saat sangat berbahaya untuk si hertok muda, ada terdengar seruan, pong loji, jangan kurang ajar. Seruan itu disusul sama berlompat masuknya satu orang ke dalam kalangan. Dia melompati kepala banyak penonton. Tepat dia menaruh kaki di antara bok lin dan penyerangnya itu, ketika dia menulak, si penyerang lantas roboh terlentang. Giyokho heran atas kejadian itu. Orang yang datang sama tengah itu justru Seng Heisan, adik seperguruan dari Tiat Kengsim. Tapi yang terlebih aneh lagi adalah munculnya Chiyo Bunwan, istrinya Heisan itu, bersama seorang opsir kelas Tiga To'ako, kata istri itu, yang menyesali suaminya, kenapa kau begini semrono? Tidak dapatkah kau memisahkan saja? Kenapa kau lantas membuatnya orang roboh? Heisan menyeringai, kulit mukanya merah. Menyesal, aku terpaksa, sahutnya. Aku melihat. Suhu ini hebat sekali, aku khawatir bok Kong Chu terluka. Terpaksa aku menggunakan tenaga sedikit besar. Aku tidak menyangka dia tidak, dia tidak. Ia tidak meneruskan perkataannya itu, sebenarnya hendak dia meneruskan punya guna. Orang bertubuh besar itu bangun dengan berlompat. Ia menjadi gusar sekali. Kelinci dari mana berani menghina Pouto Ayah katanya nyaring, dan ia mengawasi dengan bengis kepada hajasan justeru itu, matanya bentrok sama si opsir kelas tiga, yang berdiri mendampingi heisan, maka hatinya jadi terkesiap. Dia mengenali orang itu adalah Hong Chiao, guru silat di kantor Sun Bu yang berbareng menjadi tongleng atau komandan dari barisan serdadu pengiringnya Sun Bu sendiri. Dia bukan sebawahan opsir itu tetapi dia dapat diperintah ia itu. Pulai Allah yang tadi menyerukan dia jangan kurang ajar. Untuk sekejap Ong Chiao memandang bengis kepada sersi itu habis itu dia tertawa dan mengulurkan tangannya akan mengusap usap bajunya Bok Lin yang penuh debu. Hi, kau bikin apa ia menanya. Bok Kong Chu, kau kaget kata Ong Chiao tetap tertawa. Bok Lin heran. Aku tidak kalah, aku kaget kenapa ia menanya pula. Karena tidak dapat muka, Ong Chiao memandang pula si orang Si Pou. Eh, Pou Loji, tahukah kau siapa tuan muda ini ia menanya suaranya bengis. Dialah Bok Siao Kong Tia, putra dari Bok Kong dari Inlam. Kau tidak mau lekas-lekas mengaturkan maaf. Sersi itu menjadi ketakutan, maka juga ketika ia berbicara, suaranya menggetar, maaf. Aku yang rendah Pou Weng, aku mempunyai matu, tetapi tidak mengenali Gunung Taisan. Siao Kong Tia, maaf. Aku tidak mau mempersalahkan kau, kata Bok Lin. Aku hanya mau minta ini saudara dan adiknya dimerdekakan. Boleh, boleh berkata Pou Weng, yang terus memberi hormat pada Cu Peo berdua, sedang di atas tetampannya culeng ia meletakkan sepotong uang perak. Nona itu tertawa. Aku toh tak usah lagi menjadi budakmu, bukan? Terima lantas membenahkan segala alat pertunjukannya yang ia gendol di pundaknya. Melihat pertunjukan sudah berhenti, orang banyak lantas bubaran. Cupeo tidak membuang tempo, bersama adiknya dia berlalu dengan cepat. Mereka ambil jalan tanah pegunungan. Selagi lewat di samping Tio Giyok Hong tadi, ia mengangkat pikulannya tiga kali, memberi tanda rahasianya, tandanya ia berada di sampian Tio. Boklin sendiri sudah lantas belajar kenal dengan seng Heisan ia kata, bagus sekali gerakan tanganmu. Barusan, bolehkah aku mengetahui si dan namamu yang besar? Putera kokong ini belum tahu Heisan ialah Sute, adik seperguruan dari Kengsim. Namaku tidak berharga, tak usahlah dipikirkan, sahut Heisan inilah seng to aku, si Opsir mengajar kenal. Ya, ialah sahabatku. Meski begitu, ia tidak mau menyebutkan namanya Heisan Giyok Hau heran. Seng Heisan dan istrinya adalah pembantu yang diandalkan Hiap to aku, pikirnya. Kenapa mereka berada di kota Hang Chiu ini dan menunjuk diri di tempat umum bahkan bergaul sama Opsir tentera kelas tiga? Inilah heran. Tentu sekali, di waktu begitu, ia tidak dapat menemui Heisan untuk minta keterangan, bahkan ia lantas menyingkir dari orang Shiseng itu. Ia pergi ke Sengkong Si, di situ ia pinjam pit dan kertas dari Biokong, penjaga rumah abu itu, kemudian ia lekas keluar lagi. Ia melihat Heisan belum jalan jauh. Lekas-lekas ia menulis selamatnya, terus ia meletakkan pitnya, kemudian dengan melesakan kopiahnya hingga mukanya tak nampak nyata, ia menyusul dengan larinya limbung, tetapi lekas. Tepat selagi lewat di samping Heisan, hingga tubuh mereka saling bentur perlahan, ia selipkan kertasnya di tangan orang. Hi, kau jalan tanpa mata membentak si Opsir kelas tiga. Ia melihat orang jalan terhuyung-huyung dan melanggar sahabatnya. Giyokong tidak meladeni, sekejap saja ia sudah pergi jauh menikung di tikungan gunung, hingga Opsir itu menjadi haran. Orang bergerak bagaikan bayangan. Eh, orang itu seperti aku kenal mendadak Boklin berseru. Ia pun melihat orang lewat. Tidak bisa jadi kata si Opsir. Dia orang tani, mana si Yau Kong tiap kenal dia? Meski begitu, ia agaknya curiga. Boklin lantas tertawa. Ia ingat sekarang. Ya, mataku kabur katanya. Dia mirip budaku. Tentu saja budaku tak dapat datang kemari. Hanya orang dusun itu cepat sekali jalannya, kata si Opsir, yang masih curiga. Giyok Hong sendiri melintasi lengin si, dari Baratia Mendaki Bukit, untuk pergi ke Tian Bunsan, di mana di sekitarnya banyak puncak, yang umumnya disebut Gunung Tian Tioksan itulah gunung yang menjadi pusat dari dua cabang gunung selatan dan utara dari pegunungan di Soe itu. Sam Tian Tiok adalah nama gabungan dari Siang Tian Tiok, Tiong Tian Tiok dan He Tian Tiok, ketiga kuil yang berada terpisah di dalam rimba lebat di gunung Tian Tiok Sanchu Peo mengangkat pikulannya tiga kali, yang dua kali rendah, yang satu kali tinggi, itulah isyarat hawa ia tinggal di dekat kuil Tiong Tian Tiok. Mulai dari kuil Lengin Si, ke sana Gio Kho menuju. Ia mendaki gunung, melintasi puncak Hoa Tin Hang, naik pula di bukit Hong Sinia, terus ke puncak Tiong In Hong, sampai di He Tian Tiok. Dari sini ia jalan kira seratus li, baru tibalah ia di Tiong Tian Tiok, atau kuil Tian Tiok Si Tengah. Di tanah pegunungan ini, pepohonan tinggi-tinggi, pemandangan alam indah. Dari depan Tiong Tian Tiok dapat dipandang puncak Goat Kui Hang dari mana tersiar harumnya bunga Kui, sedang bunga-bunga liar tersebar di sana-sini. Menyaksikan keindahan alam yang mentakjubkan itu. Gio Kho pikir, Hang Chiw benarlah daerah yang indah permai, dialah sorga di muka bumi. Pantasi Eko Klo telah memesan untuk dikubur di tepinya telaga Gio Kho berjalan di rimba di belakang kuil. Tidak lama ia menemui sebuah rumah yang di tembok tanahnya ada dilukiskan sebuah bundaran. Ia menghampirkan rumah itu. Baru ia hendak mengetuk pintu atau Cupeo berdua adiknya sudah muncul. Tadi hampir terbit onart kata kawan ini tertawa. Apakah Tocu tidak terlihat siapa juga? Tidak. Sahut orang yang ditanya, yang sebelumnya bertindak masuk menggusak dulu tanda bundaran itu. Setelah berduduk, mereka memasang ngomong. Nyatalah Cupeo dan adiknya telah mendapat tahu adanya larangan dari wedana dari Hang Chiu, yang dilarang bukan cuma pertunjukan silat, hanya segala macam pertunjukan lainnya dari orang kaum Kang Sampai pun segala tukang sulap dan lainnya lagi. Cupeo tahu Gio Kho bakal sampai, dia memilih muka kuburan Ie Kuklo untuk membuka pertunjukannya itu. Dia sengaja tidak memperdulikan larangan itu. Gio Kho heran atas larangan itu. Kenapa kota Hang Chiu mengadakan larangan sekeras ini pikirnya? Kenapa orang Kang mau dijaga begini keras? Apakah telah terjadi sesuatu? Aku mesti memperhatikannya. Lantas ia menanyakan halnya bingkisan dari Chiat Kang. Untuk itu telah diundang dua guru silat kenamaan Sahut Chiu Peo. Cuma sampai sekarang barang belum diberangkatkan entah apa sebabnya. Siapakah kedua pelindung itu? Yang satu ialah Jit Go Atlun Tau Kong dan yang lainnya Yang Chiu Taip Menyahut Chiu Peo. Untuk dunia Kang O Mereka itu tergolong kelas satu berkata Gio Kho Kalau Sun Bu telah mengundang mereka kenapa keberangkatannya bingkisan diperlambat? Ah jangan jangan dia menggunakan akal terangnya jalan di Cianto diam diam menyeberang di Tin Cong dia sengaja mengundang kedua guru silat itu sebagai pelabi agar orang mengetahui merekal si pelindung tetapi sebenarnya dia telah memakai lain orang dan barang yang sudah diberangkatkan ini tidak mungkin menjelaskan Chiu Peo Aku telah mengunjungi Pang Chiu dari ketiga partai Hayang Pang Cengko Pang dan Cihoy Pang Mereka itu banyak kupingnya semua perahu dan kereta di dalam dan di luar kota Hang Chiu mereka yang menguasainya tetapi mereka tidak pernah melihat orang yang mencurigai meninggalkan kota Hang Chiu juga menurut Pang Chiu dari Chihoy Pang di antara barang hadiah itu ada sebuah sekosol kemala untuk mengukir mana baru dua hari yang lalu sunbu mengundang beberapa tukang ukir yang pandai untuk mengerjakannya Raja naik di tahta sudah hampir tiga bulan care bagaimana hadiahnya masih belum dikirimkan kata Gio Kho kalau begitu terpaksa kita mesti menanti tibanya dua sahabatku untuk minta keterangan dari mereka mungkin tahu apa-apa mereka tentang ini siapakah itu yang dijanjikan Tau Chiu dialah yang tadi memisahkan pertempuran dialah adik seperguruannya Tiat Keng Sim tidak ada jalan lain mereka lantas menantikan sampai maghrib orang yang ditunggu itu belum juga muncul kemudian ada terdengar siulan halus Gio Kho segera membuka pintu kenapa baru sekarang kamu datang ia menanya itulah Seng Heisan dan istrinya mereka menemui dulucu P.O. kakak beradik Siaokong tia itu lucu kata Heisan dia menanyakan aku panjang lebar dia malah minta aku memberi petunjuk tentang ilmu silat maka itu aku memerlukan waktu untuk dapat meloloskan diri memang begitu adatnya Siaokong tia kata Gio Kho tertawa kalau tidak begitu aku pun tidak nanti menjadi sahabatnya lantas mereka berduduk Siaokong kata Chio Bunwan eh salah sekarang kau lah Chong Tochoo ketika pertama kali aku bertemu denganmu kau lah seorang kacung yang nakal sekali sekarang kau lah si pemimpin utama perampasan barang-barang hadiah untuk keraja sungguh seorang Enghiong asalnya ialah si orang muda tidak kecewa kau menjadi adik seperguruan dari Enci Ie kami apakah Enci Ie baik Gio Kho tanya baik ia bersama Yapto aku ketahui kau mengusahakan perampasan barang bingkisan itu mereka berterima kasih kepadamu hanya sayang bingkisan dari Ciat Kang tidak dapat kau merampasnya Gio Kho heran kenapa dia menanya apakah mereka hendak turun tangan sendiri bukan mereka hanya tidak mau merampas bahkan melarang lain orang merampasnya Gio Kho menjadi bertambah heran tidakkah dengan begitu mereka menjadi pelindungnya sunbu dari Ciat Kang begitulah kira-kiranya hanya ada satu batasnya ialah batas Laut Tang Hai Ah mengapa begitu Gio Kho tanya untuk kesekian kalinya kau dengar keteranganku berkata Seng Hei San selama beberapa tahun ini pekerjaan kita sulit sekali di satu pihak kita mesti menangkis perompak Kate di lain pihak kita mesti juga melayani tentera air dari pemerintah bukankah bukankah kau pun ketahui itu tapi paling belakang ini Tio Sunbu dari Ciat Kang itu secara rahasia telah mengutus orangnya kepada kami mengajaki membuat suatu perjanjian inilah aneh Gio Kho tertawa bukankah Sunbu itu hendak melakukan suatu tukar menukar dengan kita perdagangan apakah itu memang mulanya kita pun heran kemudian ternyata dia minta supaya kita melindungi barang bingkisannya sampai di kota raja dengan selamat untuk itu dia berjanji selama satu tahun dia tidak bakal menyerang kita Gio Kho menggeleng kepala cuma satu tahun tanyanya hektometer jual beli itu tidak dapat dilakukan tetapi Yap Toh Ako kami telah menerimanya berkata Seng Heisan Yap Toh Ako terlalu jujur kali ini ia salah menghitung kata Gio Kho Yap Toh Ako mempunyai hitungan lain Heisan menerangkan ia kata kita setiap tahun telah dipaksa bertempur dengan tentera negeri dari kedua pihak mesti ada yang binasa imbangannya yaitu kita satu pihak tentera sepuluh itulah imbangan setiap kali bertempur kalau di jumlah satu tahun kematian di kedua pihak ialah beberapa ribu jiwa menurut Yap Toh Ako kematian mereka itu sangat kecewa mereka mengulangi kau hendak mengatakan benar dengan mereka itu Yap Toh Ako maksudkan orang pihak kita berikut tentera negeri itu menurut Toh Ako serdadu negeri juga ada sama-sama bangsa kita kita saling bunuh di antara bangsa sendiri itulah terlalu menyedihkan setiap tahun telah terbinasa beberapa ribu jiwa alangkah baiknya jikalau mereka itu dapat dicegah kematiannya dan tenaganya dipakai untuk bersama-sama menangkis penghinaan dari luar Giyok Hau tertawa dingin tetapi pihak pembesar negeri tidak berpikir secara demikian mereka memandangnya dari sudut lain Yap Toh Ako membelang juga umpama kata mereka tidak dapat dipakai menangkis penghinaan dari luar asal jiwa mereka dapat diselamatkan itu masih lebih menang daripada mereka membuang jiwa secara sia-sia laganya dengan bertempur sama tentera negeri meski juga perbandingan kerugiannya ada satu lawan sepuluh di pihak kita tetap ada yang berkurban jiwa itu artinya kerugian yang sangat tidak berarti maka juga Yap Toh Ako kata kalau pihak pembesar mau berjanji tidak berperang selama satu tahun artinya mereka tidak datang menyerang itu berarti kita mendapat keringanan tak kehilangan beberapa ribu jiwa barang permata ada harganya jiwa manusia tidak jiwa manusia tak tertaksirkan harganya kita memberi pinjam jalanan kita membiarkan pengangkatan barang bingkisan lewat di wilayah kita dengan memberi jalan kerugian kita cuma beberapa laksatah hilperak harganya barang-barang bingkisan itu sebaliknya kita dapat menolong beberapa ribu jiwa manusia nah bagaimana kau bisa bilang sikap kita ini tak dapat diambil giok hou berdiam sekian lama lantas dia menepuk meja yap toh aku sangat mulia hatinya aku kalah serunya dialah baru satu orang gagah yang budiman nyatalah kalau begini bagaimana cupatnya pandanganku kalau begitu tios yau hiap menegaskan heisan kau toh meluluskan berjanji tidak akan merampas barang-barang bingkisan negara itu anak muda itu tertawa aku masih akan merampasnya jawabnya heisan heran hingga ia mementang lebar matanya giok hong tertawa tetapi aku tidak akan membuat sulit pada yap toh aku ia menambahkan bukankah kan telah membilang bahwa yap toh aku cuma memberikan tanggungannya selama barang hadiah itu masih berada di dalam bilangan laut tangai benar karena daerah itu ialah daerah laut di mana kita dapat berkuasa selewatnya laut kuning maka itu ialah bilangannya beberapa rombongan bajak lainnya tidak leluasa untuk pihak kita turut mencampurinya sebenarnya sunbu dari ciat kang itu mempunyai hitungannya sendiri yang diajerikan adalah yap toh aku pihaknya beberapa rombongan bajak itu tidak dilihat mata sunbu pun telah mengundang dua piausu yang ilmu silatnya lihai aku sudah tahu berkata giok hong kedua piausu itu ialah jit go atlun tau kong si roda matahari rembulan serta kin kong ciu taip si tangan arhat tau kong bersama taip itu bukan melainkan ilmu silatnya lihai juga mereka pandai berenang dan selulup seng hei san menjelaskan untuk membawa bingkisan itu sunbu telah menggunakan sebuah perahu perang besar yang dia ambil dari pasukan laut negara katanya anak buah perahu perang itu terdiri dari 300 tukang panah pilihan serta perahu perang nya diperlengkapi dengan meriam panah maka cobalah pikir mana kawanan perompak biasa dapat mendekati mereka kapankah keberangkatannya perahu perang itu sebentar malam jam 4 mungkin setelah terang tanah dia akan sudah muncul di permukaan laut tio sunbu sangat sebuah perahu kata gyokho pada cupeo apakah diantara tukang tukang perahu di seow ada orang kita ada menjawab cupeo dari tepi jembatan seleng kio kalau kita maju ke kiri kita menghitung pohon yang liu yang ketiga perahu di bawah pohon itu ialah perahu orang kita anak buahnya bernama tio dia kata dia kenal tocu bagus aku menghendaki perah dia apakah benar-benar kau hendak merampas perahu bingkisan itu ada situ hal yang aku dulu memberitahukan kepada kau yap to aku bilang karena semua bingkisan dari pelbagai provinsi hendak dirampas menurut keputusan rapat umum orang-orang gagah mengenai itu ia telah memikirnya ia mengerti karena ia melindungi bingkisan dari ciat kang ini pihak kamu tentulah tidak merasa puas sebaiknya apabila kamu berhasil sebagian dari hasil usaha kamu pasti bakal dibagi separuh kepadanya berhubung dengan itu ia hendak memberi penjelasan katanya sekarang juga ia menganggapnya ia sudah menerima bagiannya itu untuk mana ia mengaturkan terima kasih nya mengenai mengenai ini yap to aku sudah omong jelas dengan semua saudara kita dan semua saudara menginsafinya dan rela akan tidak menerima bagian beberapa laksat cil itu bahwa mereka juga hidup lebih menderita dari sebagaimana seharusnya asal tidak usahlah terjadi kehilangan beberapa ribu jiwa manusia Tio Siao Hiap yap to aku telah memikir demikian jauh dapatkah kau memberi sedikit muka kepadanya Tio Giyok Hong tertawa di samping itu kau harus ketahui umpamakan aku tidak merampasnya ada lain orang yang akan merampas juga tapi kau jangan khawatir tetapkan hatimu telah aku bilang bahwa aku tidak bakal membuat sulit yap to aku inilah aku akan jaga baik aku memikirnya merampas sebelumnya perahu pengangkut itu keluar dari teluk Hang Ciu atau jikalau perahu itu sudah keburu lewat aku akan menyusulnya aku nanti turun tangan sesudah dia keluar dari wilayah Laut Tang Hai Seng Hei San berpikir kemudian ia kata dengan begitu meskipun pihak pembesar negeri tidak dapat menyesalkan yap to aku peristiwa menjadi peristiwa juga tidak kata Giyok Hou baiklah kau mengerti kalau aku berhasil merampasnya bingkisan itu tetap pada Yap To'ako hingga ada terdapat alasan bahwa Yap To'ako sudah merampasnya kembali bahkan dengan begitu usaha kau ini jadi berharga lebih besar lagi kau dapat menaiki harga umpama pihak pembesar negeri itu dipaksa supaya dia tidak menyerang Yap To'ako selama tiga tahun Hei San mendengar alasan orang itu dan keputusannya pun telah menjadi keputusan setelah berpikir sebentar ia tidak mau mencegah lagi ia hanya tanya kabarnya semua bingkisan dari Provinsi Tiangkang ke selatannya kau lah yang mengepalai perampasannya benarkah itu Giyok Ho tertawa ketika ia memberikan jawabannya juga yang di Tiangkang dan utaranya sampai di wilayah sungai Hong Ho aku hendak merampasnya tugas yang diberikan hanya tugas belaka berlebihan sedikit tidak ada soalnya umpama kata Kim Toh Che Chu San bin hendak pergi merampas bingkisan ke selatan mustahil aku dapat tidak mengizinkannya Kim Toh Che Chu mana ada tempoh luang untuk pergi merampas ke selatan kata Hei San kau barusan memilang jikalau kau tidak merampas ada lain orang yang bakal merampasnya pasti orang itu bukannya Kim Toh Che Chu bukan? pasti bukan Hei San menjadi haran siapakah dia tanya iya benarkah dia bukannya orang dari pihakmu adakah kau kenal satu nona semacam begini Giokho balik menanya ia melukiskan potongan nona itu tinggi dan romannya lah menanya halnya si nona liong aku tidak kenal dia ah mungkin kakakmu seperguruan mengenalnya dalam satu dua hari ini kakak seperguruan mu itu bakal tiba di sini baiklah kau menantikan dia unta minta aku menunggu dia kata Giokho tertawa biarlah nanti habis merampas aku datang menemui kakakku itu habis bersantap malam setelah beristirahat sebentar belum lagi jam tiga anak muda ini sudah pamitan untuk berlalu dengan cepat Heisan dan istrinya tidak turut mereka berdiam terus di rumah Cupeo belum lama Tio Giokho sudah sampai di tepi Soa atau Telaga Barat ia dongak melihat ia mendapatkan rembulan ada di tengah-tengah menjadi masih ada waktu untuknya aku belum pergi menyambangi kuburan Lekoklo untuk mengunjuk hormatku ia berpikir justru masih ada tempo dan malam sunyi baik aku pergi ke sana dulu oleh karena ini ia tidak lantas mencari perahu dulu hanya pergi ke bukit Samtaisan dimana berada kuburannya Iekiam malam itu rembulan indah sekali justru itu di otaknya Gio Kho berpeta romanya Nona Leong yang cantik yang sepak terjangnya membuat ia heran dan kagum ia mengelamun coba aku bisa berdiam bersama ia dengan memain perahu di malam indah seperti ini bagaimana menariknya di malam seperti itu di tepian telaga barat itu pula ada seorang lain yang keisengan seperti pemuda si Tio ini dialah Tiat Kengsim Kunma atau menantunya Bokokong dari Inlam bahkan dia kelelap lebih dalam daripada Gio Kho ia lagi memikirkan peristiwa-peristiwa yang telah lalu rumah tua dari Kengsim ini berada di tepian telaga itu mengenai rumahnya itu ada satu urusan yang ia sukar untuk melupakannya itulah bukan sebab di rumah itu ia telah melewatkan masa kanak-kanaknya yang mengembirakan juga bukan karena itulah rumah tua warisan ayahnya hingga ia dapat teringat kepada ayahnya yang jujur hanya di rumahnya itu pernah satu malam ia Sin Chu menumpangnya dan adalah malam itu oleh karena Sin Chu mendapat tahu ia telah membocorkan rahasia tentera rakyat si Nona berlalu dengan diam-diam dengan cuma meninggalkan surat malam itu untuk Kengsim dirasai pahit-pahit manis sudah tujuh tahun ia menikah tetapi peristiwa itu belum pernah lenyap dari otaknya ia masih merasa tersiksa karenanya ini sebabnya dalam perjalanan ke pakhia ini bersama boklin Seng Engku atau iparnya itu mesti ia mau singgah di kota Hang Chiu ini supaya ia bisa tinggal dua malam di rumahnya supaya ia dapat memimpikan pula peristiwa yang berkesan dalam itu ia seperti ingin mengicipi pula impian yang getir tetapi manis itu yang telah lenyap semenjak Kengsim pergi ke Kunbeng di mana ia menjadi Kunma menantu Hertog rumah tuanya ini telah dipercayakan kepada satu bujang tua yang jujur segala apa di rumah itu masih tetap seperti dulu hari itu tidak ada satu yang dirobah kamar tulis tidak kacau tamannya terawat baik bunga mawarnya seperti musim-musim semi terdahulu tetap berpusu begitu ia sampai di rumahnya lantas ia ingat suratnya sincu sekarang ia kembali berada di rumahnya ini demikian di dalam dua hari Kengsim terus seperti tenggelam dalam kenang-kenangannya yang lama yang manis tetapi juga pahit kecuali satu kali bersama bok linia pergi menyambangi tioki sunbu dari ciat kang ia lebih banyak mengeram diri di dalam rumah telaga barat berada di dampingnya ia tidak ketarik untuk melihatnya ia telah kehilangan kegembiraannya bok lin tidak puas dengan sikap cihunya itu ia tidak mau terus-menerus menemaninya maka itu seharian suntuk ia pergi seorang diri pesiar mayah ada kalanya ia pulang sampai malam dengan begitu selama dua hari ia telah menjelajah telaga yang kesohor itu demikian malam itu sudah jauh malam ia pulang untuk memberitahukan kengsim bahwa tadi siang ia telah menghadapi peristiwa di depan kuburannya ia kiam itu di mana ia telah menolong dua tukang jual silat kakak dan adiknya perempuan ia pun melukiskan romen dan potongan tubuhnya orang yang malang sama tengah untuk mendamaikan peristiwa itu apakah dia bukannya seng heisan adik seperguruanku kengsim menduga-duga begitu ia ingat heisan begitu ia ingat sincu maka kembali ia berduka tanpa merasa ia menarik napas boklin heran kenapa kau berduka cihu tanya ini ipar tidak apa-apa menyahut cihu itu untuk ku susah akan pulang ke rumahku ini sekarang kita berada di sini mengingat bahwa aku bakal lantas meninggalkannya pula aku terharus sendiri ipar itu mau percaya keterangan itu ia tertawa kalau enci ketawilah gakmu ini enci bisa menegur kau kau tahu katanya apakah rumah kita bukan rumahmu juga kengsim mengangguk begitu memang benar sahutnya sekarang aku mempunyai satu kabar yang bagus seng ipar berkata pula maka tak usahlah cihu saban saban menghela napas kabar apakah itu sunbu mempunyai sebuah perahu yang bakal berangkat ke tian cin dia telah menyanggupi untuk mengajak kita menumpang di atas perahu itu seumurku aku belum pernah melihat laut maka itu kali ini aku memperoleh ketika untuk memandangnya dengan begini juga kita menjadi menghemat waktu kapan 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 perahu itu berangkat sebentar jam 4 sebelum jam 3 akan ada orang yang memapak kita kengsim berpikir sebentar naik perahu pun baik katanya singkat ia tunduk pula ia berpikir lagi tak tega meninggalkan rumah kata boklin tertawa tidak hanya aku tidak sangka bahwa kita bakal berangkat begini cepat sahut cihu itu biar aku melihat dulu telaga hendak aku pergi ke bukit kawisan untuk memetik dua tangkai bunga bwe aku turut kau sudah keluar satu harian baiklah kau beristirahat kata sang cihu tertawa sekarang sudah jam 2 lewat bukankah kau bilang tio sunbu akan menyambut jam 3 maka itu baiklah kau menantikan di sini cihu kau aneh sekali kata ipar itu sekian lama kau mengeram diri di dalam rumah tiba saatnya hendak berangkat kau lantas ingin memandangi telaga baiklah karena aku sudah pesiar cukup biar aku berdiam di rumah biar kau menggantikan aku keluar kengsim lantas bertindak keluar ia tidak pergi ke kawisan untuk memetik bunga seperti keterangannya tadi hanya langsung ia menuju ke kuburan dari ia kiam ia kata dalam hatinya aku telah pulang ke hang ciu ini sudah selayaknya aku menyambangi kuburan ayahnya berjalan di tepi telaga kengsim mendapatkan air telaga tenang sekali dan jernih indah dengan cahayanya si putri malam maka itu ingatlah ia pada saatnya ia bersama sin cu bermain perau di sungai yang disebut laut jihai di tali ia merasa selama ini beberapa tabun hidupnya sendiri mirip dengan air telaga seowini yang tenang indah dan manis hanya toh ada sesuatu kekurangannya tanpa merasa tibalah kengsim di bukit samta isan segera ia mendekati kuburannya lekoklo tiba-tiba ia merendek ia mendengar tangisan yang perlahan ia lantas memasang mata di depan kuburan ia koklo ada mendekam seorang wanita dialah yang lagi menangis itu tetapi dia berkuping tajam dia mendengar suara tindakan orang segera dia menoleh sinar mati mereka berdua lantas bentrok satu dengan lain hampir kengsim tidak percaya kepada matanya sendiri nona itu ialah ia sincu yang justru ia buat kenang-kenangan keduanya saling berdiam hingga sekian lama hati si kunma berdebaran ah sincu mulai bicara aku tidak menduga akan bertemu denganmu di sini apakah selama beberapa tahun ini kau baik-baik saja baik sahut kengsim singkat kau sendiri sincu tertawa di dalam beberapa tahun ini aku terus bertempur di dalam gelombang sahutnya bukankah kau telah melihatnya bahwa kulit mukaku telah menjadi sedikit hitam kengsim mengawasi benar katanya nona itu ah sinyonya muda penghidupanku pastilah tidak akan ada sedamai penghidupanmu kata pula sincu hanya tentang penghidupan senang atau tidak itulah bergantung sama pandangan setiap orang yang mempunyai penglihatannya masing-masing kengsim berdiam sekian lama kau benar bilangnya sesaat kemudian memang pandangan hidupmu beda dengan pandanganku sincu menyusut air matanya ia bersenyum kengsim menghela napas dengan berani kau datang kemari adakah itu cuma untuk menyambangi kuburan ayahmu ia tanya sincu tertawa sebelumnya ia menyahuti mustahil untuk hanya memandangi keindahan sang malam dari seousahutnya sekarang ini setelah usia bertambah aku tidak ada seperti kau kau tetap masih mempunyai sifatmu yang gemar bersyair sincu ada mempunyai lainnya urusan tetapi ia tidak hendak memberitahukannya kepada itu menantu dari raja muda dari inlam semasa belum bertemu sama nona ia kengsim berkeinginan keras untuk dapat menemuinya dan ia telah memikir banyak yang ia hendak bicarakan atau utarakan kepada nona itu akan tetapi sekarang setelah ia berhadapan sama orangnya sendiri dalam ini kera tiba-tiba semua itu seperti lenyap sendirinya ia merasa bahwa ia dan sincu asing satu dengan lain hingga tidak dapat ia berbicara dengan merdeka maka itu ia lebih banyak berdiam sincu sebaliknya ia agaknya biasa saja dan kau ia menanya sambil bersenyum apakah kau datang kemari sengaja untuk menyambangi kuburan ayahku ini mukanya kunma itu menjadi merah aku ini tengah mengantar barang bingkisan dari inlam ia menjawab terus terang sekalian lewat di hang ciu ini aku mampir aku datang kemari untuk menghunjuk hormat kepada arwah ayahmu oh begitu kata sincu agak terperanjat kiranya kau pembesar yang berpangkat tinggi yang lagi mengantar barang bingkisan sungguh pertemuan kita ini pertemuan yang kebetulan kengsim menyeringai hanya sayang katanya aku berangkat belum ada setengah jalan barang bingkisanku itu telah dirampas seorang sincu nampak heran mustahil kasi yau houchu tidak memandang muka sedikit juga kepadamu tanyanya habis kau gusar atau tidak apakah kau menghendaki aku membantu padamu sebenarnya sincu dan yap senglim telah memesan kepada si yau houchu kalau pengantar barang bingkisan provinsi inlam itu kengsim adanya kunma ini boleh dikasih lewat maka itu sekarang sincu heran menyangka si yau houchu tidak mentaati pesan mereka jikalau si yau houchu yang merampas itu masih ada harganya kata kengsim menyahuti sayang bukannya sincu benar-benar heran apakah artinya ini ia menanya aku tahu bahwa dia merampas itu sebagian untuk kamu berkata kengsim sebenarnya sampai di saat ini aku kurang menyetujui sepak terjang kamu itu tetapi toh aku mengerti barang berharga itu bukan untuk kamu pribadi kamu menginginkan itu apa aku bisa bilang maka kalau barang itu jatuh di tanganmu aku bilang ada harganya juga alisnya sincu memain pandangannya kengsim ini sudah berubah sedikit pikirnya lantas ia menanya habis siapakah itu yang merampas barangmu seorang wanita kengsim menjawab dan ia mempetakan romanya nona perampas itu sinona leong oh kembali dunia kangou mempunyai seorang nona yang demikian gagah kata sincu heran sungguh buruk sekali pendengaranku mendengar perkataan nyonya muda ini kengsim masgul sekali ia percaya seperti kepercayaannya si yao hao cu sincu akan kenal atau mengetahui nona leong itu siapanya dia tidak tahu maka ia menjadi putus asa selang sesaat sincu menanya sudah beberapa tahun kau tinggal di inlam apa selama itu pernah kau melihat guruku belum adalah bok lin yang secara diam-diam pernah pergi satu kali ke tali aku sampai melupakan kedudukanmu berkata sincu tertawa kau menantu bok kokong dengan begitu tidaklah cocok untukmu pergi ke gunung cong san untuk menemui guruku mukanya kengsim menjadi merah pula dengan sebenarnya aku kangen dengan tali katanya ketika dulu hari kita main perahu di laut jihai kenang-kenangannya sekarang masih seperti berpeta di depan matuh aku sampai lupa apakah hepto aku baik baik terima kasih ia baik menjawab sincu dia tetap seperti dulu setiap hari repot dan tidak mau beristirahat kau ketahui sendiri gelombang dari laut tanghai jauh lebih besar daripada gelombang yang laut jihai yap to aku itu sungguh beruntung berkata kengsim dengan adanya kau membantu dia biarnya angin dan gelombang lebih besar lagi dia tentu dapat menghadapinya dengan gembira kau benar juga sincu bersenyum memang dia sendiri dapat melayaninya akan tetapi kalau ada lebih banyak orang bekerja sama dengannya itulah terlebih baik lagi dia pasti lebih berani pula kau pun beruntung di sana ada enci bok yan yang sangat baik terhadap mu kengsim agaknya likat memang bok yan baik sekali terhadap aku ia menyahut kemudian mulanya aku menyangka dia tidak bakal mengijankan aku melakukan perjalananku ini tetapi dia membiarkannya juga dia pun sangat kangen kepadamu begitu sincu kata sayang aku khawatir aku tidak bakal mempunyai ketika untuk melihat dia kau saja tolong menyampaikan terima kasihku yang dia memikirkan aku kengsim mengangguk hatinya tidak keruan rasa benar-benar ia ingin bicara banyak akan tetapi tidak dapat ia seperti kehabisan omongan tapi ia masih memikir dengan care bagaimana ia dapat mencegah bekas kekasih itu nanti berlalu dari hadapannya ini justeru itu mendadak sincu membungkuk mulutnya mengeluarkan bentakan dan tangannya terayun menyambarkan dua bunga emasnya atau kim ho yang mana disusul sama suara seperti tubuh orang jatuh terbanting ada pembokong kengsim berseru seraya lantas lari ke arah dari mana datang suara roboh itu hingga disana ia melihat seorang busuk atau guru silat rebah pingsan di tanah alis dan kumisnya bangun berdiri tidak ada tandanya bahwa orang itu terluka heran kata sincu yang matanya mendelong kengsim mengikuti tujuan sinar mata wanita muda itu di kakinya orang yang roboh itu ada menggeletak sebuah bunga emas sekarang pun terlihat baju orang robek di betulan pinggang seperti bekas terobek bunga emas hingga terlihat senjatanya ialah sepasang jitgoatlun atau roda matahari rembulan lagi sekali kengsira memeriksa ia tetap tidak mendapatkan luka apa-apa maka itu ia menjadi heran dan hatinya tegang sendirinya terang bunga emas sincu mengenai senjata model matahari dan rempulan itu dan jatuh sendirinya kalau bunga emas tidak melakukannya habis siapa yang menghajar roboh busu itu sincu tidak berkata suatu apa hanya matanya mencari maka juga lekas ia menemui bunga emasnya yang lainnya yang menggeletak dekat sebuah tilyanci atau biji teratai besi setelah itu barulah ia berkata orang ini dapat menggunakan senjata yang langka di dalam kalangan kangong ialah sepasang jitgoatlun mestinya kepandainya tidak sembarang kenapa tidak keruan-keruan dia membokong kita baru dia kata begitu atau sambil memandang kepopohonan lebat di sampingnya ia kata dengan nyaring orang pandai siapa telah membantu aku secara diam-diam aku minta sukalah datang kemari untuk kita bertemu tidak ada jawaban untuk perkataan itu melainkan angin halus mendesis membuatnya cabang-cabang bunga bergoyang selamat menikmati